Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Mengikuti kata-kata tenang Sun Yifan, ekspresi orang-orang dari kota Rui dan kota Sun di bawah tembok kota berubah drastis. Apa, apa katamu? Sialan, Sun Yifan, apa yang kamu lakukan? Kedua lelaki tua itu meraum marah saat jantung mereka berdebar kencang. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hatinya tiba-tiba tenggelam, firasat buruk dengan cepat menyebar di hati mereka. Khusus untuk masyarakat kota Rui, ekspresi mereka berubah drastis. Saat ini, perilaku keluarga Wang terlalu tidak biasa. Bagaimana keluarga Wang bisa menyerah pada kota Kian? Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka bisa menyerang kota Rui? Apakah itu hanya untuk balas dendam? Apakah itu hanya untuk melampiaskan amarah mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa jika mereka melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Misalnya sekarang, jika kota Sun dan kota Rui benar-benar berusaha sekuat tenaga, mereka dapat menimbulkan kejutan yang tak terbayangkan bagi keluarga Wang. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam hal ini. Sekarang, tiba-tiba mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang merasakan pencerahan. Mereka tertipu. Apakah tindakan keluarga Wang ini merupakan pengali perhatian? Mustahil. Meski terkejut, kedua lelaki tua itu tidak bisa menerima hasil seperti itu. Huh, jangan bicara omong kosong, keluarga Wang. Jangan bicara omong kosong, keluarga Wang. Kota Li dan kota Yang. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Para ahli yang hadir gempar dan terkutuk. Li City and Yang City. Itu adalah dua kota terakhir dari aliansi sembilan kota. Bagaimana mereka bisa diserang oleh keluarga Wang? Perlu dicatat bahwa semua keluarga Wang ada di sini. Bahkan empat kelan besar, empat tanah suci, dan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melancarkan serangan. Tidak mungkin langkah sebesar itu luput dari perhatian. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat gelisah, orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak dapat menerima hasil ini. Hehehe, omong kosong, apakah kita perlu melakukan hal itu? Melihat orang-orang dari aliansi sembilan kota yang ekspresinya berubah drastis, Matman mencibir dan memimpin untuk membalas. Yah, ini sudah waktunya, kan? Beritanya akan segera hadir. As for Sun Yifan, dia menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Dia di sini. Begitu dia selesai berbicara, kota di bawahnya menjadi kacau balau. Sun Yifan tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Di depannya, sebuah tanda hijau meledak pada saat ini. Bang! Bukan hanya Sun Yifan, bahkan orang-orang di bawah kota, yang bersiap menyerang kota kun di tengah keributan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Tanda hijau juga muncul di depan dua lelaki tua yang memimpin. Rune itu meledak pada saat yang sama, dan berita mengejutkan muncul di depan mereka. Li Cheng sedang diserang dan berada dalam bahaya. Kota yang sedang diserang dan berada dalam bahaya. Menyusul kemunculan dua berita ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi pada Li Cheng dan Sun City. Bas! Melihat dua berita ini, semua orang di aliansi sembilan kota merasa kepala mereka akan meledak. Ah! Bajingan! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika lampu hijau benar-benar menghilang, kedua lelaki tua itu meraum dengan wajah muram. Engah! Menyemburkan setegup darah, wajah leluhur tua kota Rui sangat pucat. Rambutnya berdiri tegak, dan matanya merah. Sun Yifan, keluarga Wang! Bagus! Sangat bagus! Wajah leluhur tua kota Rui muram, dan dia sangat marah hingga dia tertawa. Tertipu! Benar saja, mereka tertipu. Keluarga Wang punya motif tersembunyi. Target sebenarnya mereka adalah kota Li Cheng dan Yang. Siapa yang menyangka hal ini? Niat membunuh di dalam hatinya sangat mengerikan. Melihat Sun Yifan, leluhur tua kota Rui mengertakkan gigi. Jika pandangan bisa membunuh, Sun Yifan pasti sudah terbunuh berkali-kali saat ini. Berengsek! Keluarga Wang! Aliansi Sembilan Kota tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Orang tua dari kota Sun juga meraum dengan ganas. Wajahnya muram seperti air, dan urat dikeningnya menonjol. Bisa dibayangkan betapa gilanya kemarahannya saat ini. Kabar mengejutkan tersebut nyaris membuat mereka gila. Niat membunuh di hati mereka melonjak dalam sekejap. Jika bisa, mereka benar-benar memiliki keinginan untuk memusnahkan seluruh keluarga Wang saat ini. Tapi mereka tidak bisa mundur ke kota Li Cheng. Ke kota Yang. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mereka dengan paksa menekan amarah mereka. Setelah mengaum, kedua lelaki tua itu meraum ke arah orang-orang di belakang mereka pada saat yang bersamaan. Serang kota Kun sekarang. Mungkin mereka benar-benar bisa membunuh Sun Yifan, Kuang Ren, dan yang lainnya, dan bahkan menghancurkan kota Kun. Namun, serangan sekuat itu mungkin akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Lebih penting lagi, melakukan hal itu berarti mereka telah sepenuhnya menyerah pada kota Li Cheng dan Yang. Aliansi Sembilan Kota tidak dapat menerima kerugian sebesar itu. Saat ini, Aliansi Sembilan Kota tidak mampu menderita kerugian lagi. Jika sesuatu terjadi lagi pada Li Cheng dan Kota Yang, kerugian apa yang akan terjadi? Jika itu terjadi, Aliansi Sembilan Kota akan kehilangan muka, dan mereka tidak lagi memiliki pijakan. Lebih penting lagi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kota Li Cheng dan Yang, Aliansi Sembilan Kota akan benar-benar berantakan. Oleh karena itu, meskipun musuh berada tepat di depan mereka, meskipun mereka memiliki niat membunuh yang mengerikan, mereka harus memilih untuk mundur. Kota Li Cheng dan Yang berada dalam bahaya, tetapi mereka belum jatuh. Masih ada harapan. Selama masih ada secerca harapan, mereka tidak bisa melepaskannya. Dibandingkan membayar mahal untuk menjatuhkan kota Kun, melindungi kota Li Cheng dan Yang lebih penting. Keluarga Wang, mari kita tunggu dan lihat. Keluarga Wang, Aliansi Sembilan Kota tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Setelah meninggalkan kata-kata kasar ini, di bawah kepemimpinan kedua lelaki tua itu, mereka mundur seperti air pasang dengan hati yang sangat cemberut. Wuss! Sosok mereka bersinar, dan angin menderu. Dalam sekejap mata, kota Kun tidak lagi dalam bahaya. Suara mendesing. Hanya ketika semua orang dari Aliansi Sembilan Kota berbalik dan mundur barulah Kuang Ren dan yang lainnya di tembok kota menghela nafas lega. Ini! Tanpa disadari, keringat dingin sudah mengucur di pipi mereka. Sial! Aku takut setengah mati. Kuang Ren mengutuk sambil tersenyum pahit. Hari ini benar-benar hari yang sangat berbahaya. Sebelumnya, jika dia selangkah lebih lambat, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki kota Kun sama sekali. Bahkan jika dia memasuki kota Kun, bahayanya belum berakhir. Meskipun dia memercayai Sun Yifan, Kuang Ren tetap khawatir. Dia khawatir setelah mengetahui kebenarannya, Aliansi Sembilan Kota akan menjadi gila dan menyerang kota Kun dengan segala cara. Tidak ada yang mengetahui situasi kota Kun saat ini lebih baik daripada Kuang Ren. Di kota Kun saat ini, tidak ada cara untuk menghentikan pengepungan Aliansi Sembilan Kota. Itu karena sebelum ini, para ahli di kota Kun semuanya telah pergi atas permintaan Sun Yifan. Sun Yifan bisa dikatakan telah melakukan strategi benteng kosong. Jika terlihat jelas, semuanya akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana mungkin Kuang Ren tidak khawatir? Keringat dingin sudah membasahi bajunya. Bukan hanya Kuang Ren, tapi siapa lagi yang bisa bersantai saat ini? Sial, kamu benar-benar tidak khawatir mereka akan menyerang. Melepaskan beban berat di hatinya, Kuang Ren memandang Sun Yifan yang tenang di sebelahnya dan tersenyum pahit. Sun Yifan masih bisa begitu tenang saat ini, dan itu sungguh mengagumkan. Mereka tidak akan berani. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Sun Yifan memperlihatkan senyuman dingin. Sambil menyipitkan matanya, ia berkata, mereka tidak mengetahui situasi di kota Kun, jadi mereka tidak berani mengambil risiko. Mereka tidak punya modal untuk mengambil risiko lagi. Sun Yifan bersumpah. Saat ini, Sun Yifan sepertinya sedang mengendalikan alam semesta, auranya mendominasi. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Sial, kamu benar-benar monster. Melihat sikap Sun Yifan, mulut Kuang Ren bergerak-gerak dan dia mendengus. He he. Melihat ekspresi tertekan Kuang Ren, Sun Yifan hanya tertawa kecil. Tinggalkan saja beberapa orang, ambil sisanya dan bantu empat keluarga besar. Kemudian, Sun Yifan tidak memberi kesempatan pada Kuang Ren dan yang lainnya untuk berbicara dan langsung berkata. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai sepenuhnya. Pertempuran baru saja dimulai. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah tabir asap. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Kota Li, kota Sun, dan ngarai antara kota Kun dan kota Kian. Pertempuran baru saja dimulai di ketiga medan perang. Terutama ngarai antara kota Kun dan kota Kian, yang merupakan medan perang keluarga Wang yang sebenarnya. Ada orang-orang dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan klan iblis. Bahkan ada orang dari keluarga Star dan keluarga Star Moon. Pertempuran ini akan menentukan nasib keluarga Wang. Sekarang, mereka membutuhkan Kuang Ren dan yang lainnya untuk pergi dan mendukung mereka. Oke. Mendengar perkataan Sun Yifan, ekspresi Kuang Ren tiba-tiba membeku. He he, tinjuku sudah mulai mengaum. Kelompok cucu ini sudah lama menjadi pusat perhatian. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk membayar harganya. He he, jangan khawatir. Hari ini, jika saya bisa membunuh dua orang, saya tidak akan membunuh satu saja. Jika aku bisa membunuh satu lagi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Bibir Kuang Ren membentuk seringai haus darah. Ayo pergi. Saat suaranya turun, dia melambaikan tangannya, dan Kuang Ren memimpin sebagian besar orang dari keluarga Wang dan berlari ke belakang. Setelah berlari semalaman, Kuang Ren tidak merasa lelah. Sebaliknya, saat ini, dia sangat bersemangat dan penuh energi. Pertarungan terakhir terjadi malam ini. Bagaimana dia bisa menjatuhkan bolanya? He he, masih sama. Setelah Kuang Ren pergi, Sun Yifan tertawa kecil. Fiuh. Kemudian, di tembok kota independen, para Kuang Ren tidak bisa menahan nafas panjang. Tanpa sadar, Sun Yifan menyentuh keningnya. Sudah ada lapisan keringat dingin di dahinya. Siapa bilang Sun Yifan tidak takut? Siapa bilang Sun Yifan sangat tenang? Itulah yang dilihat orang lain. Hanya Sun Yifan yang tahu betapa gugup dan khawatirnya dia malam ini. Rencana ini dilakukan oleh Sun Yifan dan Yosin Yan. Tidak ada yang mengetahui risikonya lebih baik dari mereka. Namun, keluarga Wang tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa bertaruh. Keluarga Wang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Meski telah melakukan banyak persiapan, fondasi keluarga Wang masih terlalu dangkal. Saat menghadapi Badai, mereka hanya bisa mengambil risiko. Sama seperti sekarang, jika Aliansi Sembilan Kota benar-benar berusaha sekuat tenaga, semua orang yang hadir hari ini harus mati. Namun, Sun Yifan tidak bisa mundur. Dia tahu betul bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Jika dia mundur, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, betapapun khawatirnya dia, dia harus menunjukkan bahwa dia tenang. Hanya dengan begitu rubah tua dari Aliansi Sembilan Kota dapat mengambil inisiatif untuk mundur. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan di hati Sun Yifan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan sebagian dari kekuatan keluarga Wang melarikan diri terlebih dahulu. Itu adalah rencana cadangan yang ditinggalkan Sun Yifan setelah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, sekarang sepertinya rencana cadangan ini tidak diperlukan lagi. 2782 Aliansi Sembilan Kota Bagus! Mari kita tentukan pemenangnya malam ini. Di tembok kota, ekspresi Sun Yifan perlahan menjadi tenang. Kekhawatiran di hatinya telah hilang. Yang tersisa hanyalah perasaan punya rencana. Sun Yifan telah melakukan semua yang dia bisa. Dan dia tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga melakukannya dengan hampir sempurna. Sejauh ini semuanya masih dibawah kendali Sun Yifan. Ini hampir merupakan batas kemampuan Sun Yifan. Sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Setidaknya, tampaknya keluarga Wang lebih unggul. Ada pun Aliansi Sembilan Kota. Mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan diri demi kehidupan mereka nanti. Memikirkan hal ini, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Jika semuanya berjalan baik, keluarga Wang pasti akan menang kali ini. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mengingat situasi saat ini, mustahil bagi Aliansi Sembilan Kota untuk membalikkan situasi sepenuhnya, bukan? Apapun yang terjadi, keluarga Wang akan selalu menjadi pemenang. Bajingan itu. Menarik. Apa yang akan mereka lakukan kali ini? Memikirkan hal ini, Sun Yifan melihat kekejauhan dengan seringai menghina di bibirnya. Aliansi Sembilan Kota Kali ini, keluarga Wang membuat langkah besar, bahkan mengungkapkan hampir seluruh kekuatan mereka dengan segala cara. Untuk apa itu? Apakah ini hanya untuk Aliansi Sembilan Kota? Tidak. Sun Yifan tidak melakukannya hanya untuk Aliansi Sembilan Kota. Itu karena situasi saat ini terlalu sulit. Keluarga Wang membutuhkan serangan balik yang kuat untuk menghalangi para Bajingan itu. Jika menang malam ini, Sun Yifan hampir bisa membayangkan ekspresi wajah para junior yang gelisah itu. Memikirkan hal ini, kaki kiri Sun Yifan semakin mencibir. Dia sangat menantikan untuk melihat wajah pucat mereka. Sekarang, para Bajingan itu seharusnya bisa tenang. Bagaimana denganmu? Pavilion Pembunuh Naga. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Ekspresinya menjadi dingin sekali lagi. Satu-satunya hal yang Sun Yifan tidak dapat yakin adalah masalah pavilion pembunuh naga. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga Wang menentang tatanan alam. Kota Kun perlahan-lahan menjadi tenang. Aliansi Sembilan Kota tiba-tiba mundur. Hal ini menyebabkan mata yang terfokus pada sisi malam ini dipenuhi keraguan. Apa yang telah terjadi? Aliansi Sembilan Kota tiba-tiba mundur. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, setelah kebingungan sesaat, berita yang lebih mengejutkan tiba-tiba menyebar. Berita ini menyapu seluruh medan perang seperti embusan angin, mengguncang seluruh medan perang. Target sebenarnya keluarga Wang bukanlah Kota Rui, mereka juga tidak ingin bertarung sampai mati dengan aliansi Sembilan Kota. Target sebenarnya mereka sebenarnya adalah Kota Li dan Kota Yang. Saat berita ini menyebar, semua orang di medan perang yang memperhatikan masalah ini menghirup udara dingin. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Benar sekali, pada malam ini, keluarga Wang telah memicu badai yang tak terbayangkan di medan perang, menimbulkan badai di hati semua orang. Ombak yang mengamuk menghantam pantai, naga dan ular menari. Keluarga Wang menunjukkan kekuatan mereka. Kita harus tahu bahwa sebelum hari ini, semua orang tahu seperti apa situasinya. Keluarga Wang berada dalam bahaya dan hampir jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Tidak ada yang mengira keluarga Wang masih memiliki harapan. Dapat dikatakan bahwa menurut semua orang, kehancuran keluarga Wang hanyalah masalah waktu saja. Ketika aliansi sembilan kota menyerang, semua orang semakin yakin bahwa keluarga Wang telah tamat. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mencoba dan mendapatkan beberapa manfaat? Keluarga Wang tidak mungkin kembali lagi. Ini adalah sesuatu yang hampir pasti. Lagi pula, siapa yang dihadapi keluarga Wang kali ini? Mereka menghadapi aliansi sembilan kota yang telah lama merencanakan dan tidak sabar untuk menelan keluarga Wang. Mereka menghadapi pavilion pembantayan naga yang sangat besar, dan mereka menghadapi banyak orang yang ingin sekali mencobanya. Dalam keadaan seperti itu, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh keluarga Wang? Keluarga Wang hanya bisa berjuang di ranjang kematiannya, berjuang lebih lama. Namun, siapa sangka keluarga Wang justru menciptakan keajaiban? Itu tidak ada bedanya dengan suara guntur yang tiba-tiba. Keluarga Wang telah melontarkan guntur besar di medan perang ini. Mati lemas. Entah berapa banyak orang yang tercekik setelah mendengar berita ini. Keluarga Wang memang mengerikan. Sial, seberapa kuat keluarga Wang. Mereka sebenarnya, mulai melawan dalam situasi seperti ini. Mereka memang eksistensi yang dapat menelan setengah dari aliansi sembilan kota. Keluarga Wang sungguh tidak bisa dianggap remeh. Benarkan, keluarga Wang bukanlah keluarga biasa. Cek cek cek, kali ini akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aliansi sembilan kota, he he, menendang pelat besikan, kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah menarik nafas dalam-dalam, seluruh medan perang menjadi gempar. Semua orang melebarkan mata dan menatap keluarga Wang, menatap aliansi sembilan kota. Atau lebih tepatnya, mereka sedang menatap kota Licheng dan Yang. Bagaimana nasib kedua kota ini? Jika terjadi sesuatu pada kedua kota ini, aliansi sembilan kota akan benar-benar berantakan, bukan? Pantas saja aliansi sembilan kota mundur secara tiba-tiba setelah pasukan mereka tiba di kota Kun. Tidak ada yang bisa terjadi pada kota Licheng dan Yang. Memikirkan hal ini, terlalu banyak orang yang menghela nafas. Hentikan apa yang kita lakukan. Tunggu dan lihat sekarang. Sial, keluarga Wang sangat pandai bersembunyi. Sangat menakutkan menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik. Minta semua orang kami untuk berhenti. Panggil kembali semua orang kita. Keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Di tengah seruan dan keributan, pada malam ini, tidak diketahui berapa banyak perintah yang disampaikan ke segala arah. Aliansi sembilan kota mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Tentu saja banyak orang yang ingin mengikuti dan berbagi manfaat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang sekarang sangat menakutkan. Banyak keluarga dan pasukan menarik kembali perintah mereka dalam semalam, memberitahu semua orang untuk tidak bertindak gegabuh. Keluarga Wang memenuhi syarat untuk ditakuti. Menyinggung keluarga Wang saat ini. Itu sama saja dengan mencari kematian mereka sendiri. Keluarga Wang menjadi gila. Menjadi musuh orang gila yang menakutkan. Tidak ada yang bersedia. Tidakkah mereka melihat seperti apa aliansi sembilan kota itu? Dalam situasi seperti ini, untuk naik sendiri. Jika bukan mencari kematian, lalu apa itu? Siapa yang mengira bahwa krisis yang lebih besar, dalam keadaan seperti itu, dapat diredam secara diam-diam. Mungkin inilah tujuan sebenarnya yang ingin dicapai Sun Yifan malam ini. Cahaya Fajar perlahan-lahan merobek malam. Di Cakrawala, jejak cahaya itu perlahan menyebar, dan malam berangsur-angsur hilang. Fajar musim dingin sungguh menusuk tulang. Namun, pada saat ini, seluruh medan perang menjadi gila. Bajingan. Di kota Sun, raungan marah merobek kesunyian. Keluarga Wang keterlaluan, ah, aku tidak bisa menerimanya, bagaimana kota Li kita bisa jatuh? Sialan, kota Li, kota Yang. Kami kehilangan kota Li dan kota Yang. Siapa itu? Siapa itu? Di istana suci kota Sun, suasana saat ini begitu suram hingga menakutkan. Li City N yang City Head Fallen. Itu benar. Berita dari depan datang bahwa kota Li dan kota yang telah jatuh. Lima kota tersisa dari aliansi sembilan kota telah kehilangan setengah wilayahnya lagi. Dalam satu malam, kota Li dan kota yang telah berubah total. Konspirasi keluarga Wang berhasil. Hal ini membuat semua orang di kota Sun hampir menjadi gila. Aliansi sembilan kota belum pernah menjadi gila sebelumnya. Setelah malam ini, aliansi sembilan kota yang asli hanya memiliki tiga kota tersisa. Raksasa di masa lalu bisa dikatakan telah tumbang dengan dentuman keras saat ini. Ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Sial, kita akan menghancurkan keluarga Wang. Wang Chen, Sun Yifan. Jika kami tidak membunuhmu, aliansi sembilan kota tidak akan berhenti. Raungan kemarahan terus berlanjut. Di istana suci, lusinan orang berada dalam kekacauan saat ini. Di antara mereka, para pria parubaya hampir dipenuhi amarah. Bahkan beberapa leluhur yang memimpin pun terdiam saat ini. Wajah mereka sepertinya bisa mengeluarkan air, begitu suram hingga menakutkan. Yang Siti, Kota Li. Di tengah raungan dan amarah, akhirnya, seorang lelaki tua bergumam dengan wajah terdistorsi. Napasnya menjadi berat. Kita tidak bisa membiarkan kota yang dan kota Li hilang. Sialan, apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka pergi untuk mendukung? Apa yang telah terjadi? Bagaimana mereka bisa membiarkan Kota Yang dan Kota Li jatuh? Apa yang sedang terjadi? Setelah terengah-engah beberapa saat, lelaki tua itu meraung dengan keras dan marah. Yang Siti, orang tua ini adalah salah satu leluhur Kota Yang. Hanya saja dia mewakili Kota Yang di istana suci. Tidak ada yang lebih marah darinya. Itu adalah keluarganya, kotanya. Sekarang hilang. Rasanya seperti mimpi. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kota Rui diserang tadi malam, bukan. Bukankah orang-orang dari Kota Sun pergi untuk mendukung Kota Rui? Mengapa sesuatu terjadi pada Kota Yang dan Kota Li? Baiklah, sesuatu terjadi pada Kota Yang dan Kota Li. Tapi bukankah Kota Rui dan orang-orang yang mendukung Kota Rui langsung menuju Kota Yang dan Kota Li? Bagaimana mereka bisa membiarkan Kota Yang dan Kota Li jatuh jika mereka pergi ke sana? Orang tua itu tidak tahu. Dia tidak bisa mengerti. Mereka dihentikan. Keluarga Wang, ini semua adalah konspirasi keluarga Wang. Orang-orang kami pergi untuk mendukung Kota Li dan Kota Rui. Namun untuk melindungi keluarga Wang, hanya sejumlah kecil orang yang pergi ke Kota Rui. Jangan lupa, sebagian besar orang dari Kota Rui dipindahkan ke Kota Kian. Kota Rui kosong. Berapa banyak orang yang dapat mereka transfer untuk mendukung Kota Li? Adapun orang-orang kami yang keluar dari Kota Sun, mereka dihentikan dalam perjalanan ke Kota Li. Meski hambatannya kecil, namun tetap saja membuang-buang waktu kita. Ketika kami tiba di Kota Li, Kota Li telah runtuh. Di tengah amarah lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya berkata dengan suara berat dan wajah sedih. Dan Kota Yang, sama saja. Lalu dia menambahkan. Keluhan dalam hatinya tidak terbayangkan. Saat kata-kata pria itu jatuh, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang langsung terdiam, seolah-olah mereka bisu. Raungan dan raungan dari sebelumnya sudah tidak ada lagi. Saat ini, mereka hanya merasa tercekik dan tidak tahu harus berkata apa. Ya, Aliansi Sembilan Kota mengalami krisis. Sekarang, bagian dalamnya kosong. Di masa lalu, Aliansi Sembilan Kota, yang dikatakan penuh dengan ahli, kini mengalami kekurangan tenaga kerja. Tidak ada ahli yang tersedia. Ini hanyalah sebuah aib, sebuah lelucon. 2783 Tempat suci tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di wajah semua orang, ada ekspresi sedih. Saat itu, seberapa muliakah Aliansi Sembilan Kota? Seberapa kuatkah itu? Faktanya, itu sudah lebih dari setahun yang lalu. Pada saat itu, Aliansi Sembilan Kota jelas merupakan sebuah raksasa. Di medan perang, siapa yang tidak mengetahuinya? Berbicara tentang Aliansi Sembilan Kota, siapa yang tidak menghormatinya? Namun, semuanya kini telah berubah. Dan perubahan ini terjadi lebih dari setahun yang lalu. Kemunculan keluarga Wang menghancurkan segalanya di Aliansi Sembilan Kota. Aliansi Sembilan Kota, yang diklaim penuh dengan tokoh-tokoh kuat, pertama kali kehilangan kota Kian, yang mengejutkan medan perang. Namun, bahkan pada saat itu, tidak ada yang mengira akan terjadi apa-apa. Karena Aliansi Sembilan Kota sangat kuat, karena Aliansi Sembilan Kota telah berdiri di medan perang selama ribuan tahun. Bahkan seekor harimau pun bisa tidur siang. Kemunculan tiba-tiba keluarga Wang untuk merobohkan sebuah kota hanya bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan, sebuah kecerobohan. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Wang, yang muncul begitu saja, bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mengira keluarga Wang dapat mengancam Aliansi Sembilan Kota. Jika seseorang berkata demikian pada saat itu, itu hanya akan dianggap sebagai lelucon terbesar di dunia. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Siapa sangka lelucon yang tampaknya mustahil itu menjadi kenyataan? Ketika semua orang masih menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Wang akan diserang oleh Aliansi Sembilan Kota, keluarga Wang mengambil tindakan satu demi satu. Sesuatu yang membuat orang ternganga terjadi. Dalam satu malam, keluarga Wang menyapu tiga kota berturut-turut seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Itu adalah sebuah keajaiban. Kali ini, seluruh medan perang menjadi gempar. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa keluarga Wang tidak datang dengan niat baik. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Aliansi Sembilan Kota sedang dalam masalah. Sejak saat itu, Aliansi Sembilan Kota menjadi lelucon. Aliansi Sembilan Kota dipermalukan. Itu juga merupakan pukulan besar yang membuat Aliansi Sembilan Kota jatuh. Meski tidak sampai pada tingkat kematian. Tapi ia juga terluka parah. Sekitar setahun berikutnya merupakan siksaan bagi Aliansi Sembilan Kota. Dari pulau surga hingga neraka, tidak lebih dari itu. Siapa yang mengira bahwa Aliansi Sembilan Kota, yang berjaya lebih dari setahun yang lalu, akan kekurangan orang. Banyaknya tokoh-tokoh berpengaruh telah menjadi masa lalu. Tapi sekarang, tempat itu kosong. Alhasil, hingga saat ini kota Li dan kota yang kembali jatuh ke tangan musuh karena tidak ada satupun yang tersedia. Hal ini menyebabkan semua orang terdiam. Apa yang harus mereka katakan? Inilah kebenaran yang ada di depan mereka. Mendengar hal ini, keheningan yang mematikan pun terjadi. Berengsek. Setelah terdiam selama beberapa waktu yang tidak diketahui, lelaki tua yang marah itu sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya saat dia mengutuk dengan kejam. Di mana dia? Di mana orang-orang yang pergi ke Kota Kian? Kemudian, seorang lelaki tua lainnya bertanya dengan sengit. Dia adalah Patriar Kota Li. Kota Li dan kota yang telah jatuh, dan dia juga marah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus menjatuhkan Kota Kian dan memusnahkan keluarga Wang, bagaimana mereka bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Itu juga karena mereka ingin menjatuhkan Kota Kian sekaligus sehingga mereka berakhir dalam situasi saat ini. Demi keluarga Wang, aliansi sembilan kota berusaha sekuat tenaga kali ini. Mereka tidak hanya melenyapkan orang-orang dari Kota Rui, tetapi mereka juga melenyapkan orang-orang dari Kota Li, Kota Yang, dan semua kota lainnya. Bahkan Kota Sun telah menghasilkan manusia. Mereka ingin memastikan tidak ada yang salah, untuk menjatuhkan keluarga Wang sepenuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa tekad seperti itu malah akan merugikan mereka, memberikan kesempatan kepada keluarga Wang. Kini, lelaki tua itu sangat marah. Dimanakah orang-orang yang pergi ke Kota Kian? Kota Kian adalah kota kosong, jadi apa yang dilakukan orang-orang itu? Bukankah mereka kembali? Jika orang-orang itu kembali, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada Kota Li dan Kota Yang? Mereka, mereka tidak bisa menghubungi mereka. Mendengar raungan marah lelaki tua itu, lelaki parubaya yang berbicara sebelumnya berkata dengan wajah pahit. Apa? Kata-kata pria parubaya itu membuat aulah suci yang sunyi menjadi gempar. Tidak dapat menghubungi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh tidak. Seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu, ekspresi beberapa lelaki tua itu berubah drastis pada saat yang bersamaan. Sial, kita telah ditipu. Dengan raungan marah, lelaki tua terkemuka itu sangat marah hingga rambutnya hampir berdiri. Keluarga Wang, ini adalah konspirasi keluarga Wang. B-start, kita telah ditipu. Itu adalah orang-orang dari empat keluarga besar, empat tempat suci, dan ras iblis. Para B-start itu masih membantu keluarga Wang. Mereka masih bergerak, itu pasti mereka. Beberapa lelaki tua tidak bisa tenang lagi. Kehilangan kota Yang dan kota Li sudah merupakan pukulan besar bagi aliansi sembilan kota. Kini, kabar buruk lainnya datang. Kemarin, kabar terakhir yang mereka terima adalah mereka yang pergi ke kota Kian telah kembali untuk mendukung kota Rui. Kemudian, mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke kota Li. Namun kini, mereka belum menerima kabar apapun. Jika sesuatu tidak terjadi, apa yang mungkin terjadi? Sebelumnya, perhatian mereka tertuju pada kota Li dan kota Yang. Kini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa bahaya akan datang. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka hampir menjadi gila. Oh tidak, oh tidak. Saat kemarahan mereka akan meledak, seorang pria muda bergegas masuk dari luar pintu. Hah, hah, hah. Terengah-engah, pria itu memandang semua orang. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita semua sudah selesai. Tentara yang pergi ke kota Kian disergap. Hampir semuanya meninggal. Kali ini, kita sudah selesai sepenuhnya. Segera setelah dia selesai berbicara, pemuda itu merosot ke tanah seolah-olah seluruh kekuatannya telah tersedot keluar dari dirinya. Dia mulai meratap dengan keras. Langit telah runtuh. Itu benar. Bagi pemuda ini, saat dia menerima berita ini, dia merasa langit telah runtuh. Sebelumnya kabar buruk baru saja tiba. Kota Yang dan kota Li jatuh satu demi satu. Hal ini telah menempatkan aliansi sembilan kota dalam situasi tanpa harapan. Namun kini, mereka menerima lebih banyak kabar buruk. Jika ini bukan langit yang runtuh, lalu apa itu? Perlu diketahui bahwa kehilangan kota Li dan kota Yang bukanlah hasil terburuk. Mereka masih memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali. Karena mereka yang pergi ke kota Kian adalah tentara sebenarnya. Kota Li dan kota Yang jatuh hanya karena keluarga Wang memanfaatkan situasi ini. Selama pasukan ini kembali, mereka dapat menyapu kota Li dan kota Yang. Kota Li dan kota Yang masih bisa kembali ke aliansi sembilan kota. Mereka bahkan bisa menyapu bersih keluarga Wang. Karena mereka mendapat dukungan dari pavilion pembantayan naga. Tapi sekarang, sekarang, saat dia menerima berita ini, pemuda itu putus asa. Harapan terakhirnya juga telah hancur. Kali ini benar-benar runtuh. Di tengah keterpurukannya, pemuda itu menangis kencang. Apakah aliansi sembilan kota benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan? Ledakan. Berita yang dibawa oleh pemuda itu seperti guntur yang tiba-tiba meledak di Istana Suci. Astaga! Ekspresi semua orang berubah. Wajah mereka pucat, dan jiwa mereka terguncang. Terutama para leluhur. Mereka sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun siapa sangka kabar itu datang begitu cepat. Ah! Puff! Salah satu tubuh lelaki tua itu bergetar ketika mendengar berita itu. Tiba-tiba, dia meraung dan mengeluarkan setegup darah. Patriark! Patriark Hutan Belantara Timur! Kali ini, saat Patriark Hutan Belantara Timur memuntahkan darah, seluruh tempat menjadi kacau balau. B asteris jingan, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Ada apa dengan berita ini? Apakah itu benar? Beberapa orang mendukung Patriark Hutan Belantara Timur, sementara yang lain memandang pemuda yang duduk lumpuh di tanah dan menangis. Mereka berteriak dengan marah. Itu benar. Berita ini benar adanya. Kabar ini datang dari ayah saya. Dia, dia juga jatuh. Dalam perjalanan ke kota Rui, mereka disergap. Itu adalah empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis. Mereka menyergap ayahku dan yang lainnya dilembah. Karena lengah, mereka menderita kerugian besar dan terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Saya tidak tahu di mana keluarga Wang mengundang para ahli. Ayahku dan yang lainnya hampir musnah seluruhnya. Hanya sedikit yang lolos. Ayahku tewas dalam pertempuran. Patriark dan yang lainnya juga jatuh. Menghadapi pertanyaan tersebut, pemuda tersebut memaksakan dirinya untuk berhenti menangis dan berkata dengan sedih. Keluarganya, teman-temannya, mereka semua meninggal. Sial. B start. Keluarga Wang, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Keluarga Wang, B start. Mendengar konfirmasi tersebut, semua orang yang hadir meraum marah. Wajah semua orang pucat dan mata mereka merah. Harapan terakhir mereka hancur. Semua orang merasa berada dalam situasi putus asa. Saat ini, mereka merasa seperti sedang berdiri di tepi tebing. Keluarga Wang. Kali ini, keluarga Wang benar-benar melakukan serangan balik yang hebat. Apa kota Li? Apa kota Yang? Ini bukanlah kuncinya. Penyergapan ini adalah langkah terbesar keluarga Wang. Keluarga Wang akan membuat aliansi sembilan kota hancur total. Memikirkan hal ini, semua orang merasa bahwa langit telah menjadi gelap. Meskipun Fajar sedang mekar saat ini, langit di atas aliansi sembilan kota tampak seperti kegelapan tak berujung. Hawa dingin, dengan ganas membungkus dan menyapu aliansi sembilan kota. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis. Bagaimana mereka bisa? Bukankah mereka pergi ke kota Li dan kota Yang? Bagaimana mereka muncul di sana? Apa yang telah terjadi? Namun, di tengah keputus asaan ini, seorang lelaki tua meraung marah. Di mata aliansi sembilan kota, jatuhnya kota Li dan kota yang pasti disebabkan oleh empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis. Keluarga Wang tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan jika mereka memanfaatkan situasi ini, keluarga Wang tidak memiliki kemampuan ini. Karena hampir seluruh kekuatan keluarga Wang muncul di kota Rui. Ini sangat jelas bagi aliansi sembilan kota. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dimanfaatkan? Kota Li dan kota yang hanya dapat dilakukan oleh empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis. Namun, kejadian yang tiba-tiba membuat lelaki tua itu menyadari bahwa sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Sepertinya kejadian di kota Li dan kota yang bukan dilakukan oleh keluarga Wang. Bukan empat keluarga besar, empat tanah suci, dan iblis. Apa yang sedang terjadi? 2784 Aula sekali lagi menjadi sunyi senyap. Semua orang memikirkan hal yang buruk. Kali ini, jika bukan klan Wang, empat klan besar, empat tempat suci, atau bahkan klan iblis yang menyerang kota Yang dan kota Li, siapakah itu? Siapa itu? Siapa itu? Jelas sekali, lawan misterius ini adalah teman keluarga Wang. Setidaknya, mereka berada di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Jika itu masalahnya. Brengsek. Setelah hening lama, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Dengan kata lain, keluarga Wang sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi aliansi sembilan kota. Karena teman seperti itu tidak bisa ditemukan dalam waktu singkat. Kemungkinan besar keluarga Wang telah mempersiapkannya sejak lama. Mereka akan berurusan dengan aliansi sembilan kota. Kali ini, aliansi sembilan kota seperti orang bodoh, melompat ke dalam perangkap keluarga Wang. Memikirkan hal ini, mereka merasa seperti dipermainkan seperti monyet, dan itu bukanlah perasaan yang baik. Tidak ada yang mau menerimanya. Sial, siapa itu? Siapa itu? Akhirnya, seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia ingin tahu siapa yang berada di pihak keluarga Wang. Sampah, sekumpulan sampah. Bukankah kamu bilang kamu mengenal keluarga Wang seperti punggung tanganmu? Sekarang, siapa yang bisa memberi saya penjelasan? Orang tua yang dari tadi diam akhirnya membuka matanya saat ini. Wajahnya muram seperti air, dan cahaya dingin di matanya tampak nyata, membuat semua orang merasa merinding. Orang tua itu sangat marah. Ini jelas merupakan kesalahan besar yang dilakukan aliansi sembilan kota. Jika mereka mengetahui situasi sebenarnya dari keluarga Wang, bagaimana aliansi sembilan kota bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Kali ini, kemungkinan besar mereka tidak akan mengambil tindakan. Mereka akan menunggu pavilion pembantaian naga mengambil tindakan, dan kemudian menunggu untuk mendapatkan keuntungannya. Namun bagaimana dengan keadaan sebenarnya sekarang? Mereka sedang dimanfaatkan. Cari tahu, hari ini, hari ini, aku ingin tahu apa lagi yang disembunyikan keluarga Wang. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang ke arah kerumunan dan berkata tanpa ekspresi. Ledakan. Saat suaranya jatuh, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, meja kayu di samping lelaki tua itu hancur, berubah menjadi debu, dan terbawa angin. Juga, pavilion pembantaian naga. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan pavilion pembantaian naga. Kemudian, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin sambil memandang semua orang yang sama takutnya dengan jangkrik di musim dingin. Pavilion pembantaian naga. Orang tua itu sangat membenci pavilion pembantaian naga. Sekelompok bajingan terkutuk itu, apa yang mereka janjikan? Mereka berjanji bahwa jika aliansi sembilan kota mengambil tindakan, mereka dapat menjamin bahwa aliansi sembilan kota akan mengambil tindakan ketika mereka mendapat tindakan balasan. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang aliansi sembilan kota akan hancur. Namun, apa yang dilakukan orang-orang dari pavilion pembantaian naga? Sekelompok orang sombong ini semuanya sampah. Pavilion pembantaian naga. Benar, kita harus membuat pavilion pembantaian naga memberi kita jawaban tentang masalah ini. Sialan pavilion pembantaian naga. Mereka harus membantu kita memulihkan kekalahan aliansi sembilan kota. Kali ini, ketika lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan menjadi pavilion pembantaian naga, kemarahan semua orang meletus. Kepada keluarga Wang. Sekarang, setiap orang secara alami dipenuhi dengan kebencian. Namun, bagaimana jika dia membencinya? Mereka tidak bisa membalaskan dendam mereka sendiri. Pavilion pembantaian naga telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Huff, ku harap kamu bisa menangani masalah ini dengan baik. As for Lee Cheng and Yang Siti. Kami tidak bisa mengambil tindakan. Semuanya, kembali ke sini. Sementara semua orang diliputi kemarahan yang wajar, lelaki tua itu berkata dengan dingin. Awalnya, mereka ingin menunggu tentara yang pergi ke kota Kian kembali dan menyapu kota Lee Cheng dan Yang, serta keluarga Wang, untuk menghapus penghinaan. Namun, sekarang setelah tentara dihancurkan, hak apa yang mereka miliki? Jika mereka bertindak sembarangan saat ini, mereka akan benar-benar hancur. Aliansi sembilan kota kemungkinan besar akan menjadi sejarah. Tidak ada yang bisa menerima hasil seperti itu. Aliansi sembilan kota takut pada keluarga Wang. Itu benar, ini adalah kebenarannya. Kekuatan yang mengerikan. Apakah ini keluarga Wang yang sebenarnya? Kali ini, aliansi sembilan kota benar-benar akan hancur, kan? Kota Yang dan kota Lee Cheng benar-benar dirobohkan. Nafsu makan yang besar, skema yang sangat dalam. Seberapa kuatkah keluarga Wang? Ya Tuhan, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Sial, kali ini aliansi sembilan kota benar-benar dikalahkan. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan pavilion pembantaian naga, saya khawatir pavilion pembantaian naga tidak akan mau menerimanya, bukan? Cek cek cek, pertunjukannya baru saja dimulai. Tepat ketika aliansi sembilan kota jatuh ke dalam kemarahan yang tak terbatas, seluruh medan perang juga mendidih. Keluarga Wang, keluarga Wang, keluarga Wang. Semua topik berkisar seputar keluarga Wang. Siapa sangka hasil akhirnya akan seperti ini? Dapat dikatakan bahwa sebelum hari ini, tidak ada yang optimis tentang keluarga Wang. Semua orang merasa bahwa keluarga Wang pasti sudah tamat kali ini. Namun hasilnya, keluarga Wang mengalami perubahan besar. Semalam, medan perang terguncang. Aliansi sembilan kota kehilangan separuh wilayahnya lagi. Sekarang, itu akan berantakan. Dan semua ini dilakukan oleh keluarga Wang yang tidak optimis. Kekuatan yang dikeluarkan keluarga Wang sungguh menakjubkan. Tindakan keluarga Wang, hasilnya sangat mengejutkan. Semua orang tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka terhadap keluarga Wang. Itu benar. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi yang bisa mengabaikan keberadaan keluarga Wang. Tidak ada lagi yang berani meremehkan keluarga Wang. Terutama mereka yang siap membuat onar. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk menjadi cemas. Mereka ingin mengambil tindakan melawan keluarga Wang. Namun, kini, apakah mereka masih berani berpikir demikian? Tidak ada yang berani melakukannya. Keluarga Wang sudah menjadi raksasa. He he, kali ini, aliansi sembilan kota pasti menjadi gila, kan? Pagi-pagi sekali, kota kian dipenuhi dengan suasana gembira. Kediaman keluarga Wang menjadi hidup kembali. Keheningan dari tadi malam sudah tidak ada lagi. Di aula keluarga Wang, Sun Yifan sedang duduk di atas. Semua anggota inti keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tempat suci, dan iblis berkumpul di sini. Mata semua orang bersinar karena kegembiraan. Terutama Kuang Ren, dia tidak bisa menahan tawa. Bukankah begitu? Aliansi sembilan kota, hef. Menurutku mereka sebaiknya mengubahnya menjadi aliansi tiga kota. Dengan hanya tersisa tiga kota, apakah masih bisa menjadi aliansi sembilan kota? Duan Tian Ren tidak menyembunyikan sedikitpun ejekan di matanya. Aliansi sembilan kota, raksasa, hanya itu yang ada di sana. Haha, aku ingin melihat ekspresi orang-orang tua itu saat mereka masuk. Cek, cek, cek. Pasti pertunjukan yang bagus. Jiang Chen Yuan selalu menjadi orang yang menyukai orang banyak. Bukan saja dia tidak merasa sedikitpun lelah setelah malam pertempuran. Sebaliknya, noda darah di tubuhnya membuatnya tampak semakin gila. Dalam sekejap, aula menjadi ramai. Tawa naik dan turun. Aliansi sembilan kota tidak diragukan lagi merupakan topik diskusi terbesar. Siapa yang tidak bersemangat setelah meraih kemenangan sebesar itu? Ini adalah kemuliaan yang tidak akan pernah bisa diperoleh banyak orang seumur hidup mereka. Seseorang harus mengetahui situasi seperti apa yang mereka hadapi sebelum hari ini. Tekanan yang sangat besar membuat mereka sulit bernapas. Saat itu, siapa yang optimis terhadap mereka? Hampir semua orang mengira mereka sudah selesai. Bahkan, ada beberapa orang di antara mereka yang merasa tidak tenang. Namun, inilah hasilnya. Senang rasanya ditampar wajahnya. Tidak ada yang tidak menyukai serangan balik semacam ini. Namun, di tengah kegembiraan, tidak ada yang bisa mengabaikan dua sosok yang duduk di depan, Sun Yifan dan Yosin Yan. Kali ini, rencananya sepenuhnya dibuat oleh Sun Yifan dan Yosin Yan. Salah satunya adalah pemimpin keluarga Wang saat ini, nomor dua setelah Wang Chen. Saat Wang Chen tidak ada, dialah tulang punggungnya. Yang lainnya adalah calon simpanan keluarga Wang. Tidak, dia sudah menjadi simpanan keluarga Wang. Keduanya pernah menyutradarai pertunjukan besar. Rencana semacam ini, metode semacam ini, membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya. Bahkan Duan Ren dan Jiang Chen Yuan yang sombong mau tidak mau mengakui bahwa mereka benar-benar yakin dalam situasi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah kegembiraan, eksentrik memandang Sun Yifan dan bertanya dengan penuh semangat. Mata eksentrik berkedip, mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menghancurkan aliansi sembilan kota? He he, kalau begitu, mulai sekarang, keluarga Wang akan menjadi yang terkuat di sini. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani main-main. Benar, kenapa kita tidak menghancurkan aliansi sembilan kota? Saya rasa aliansi sembilan kota tidak akan mampu melawan kita. Saat eksentrik melontarkan topik tersebut, empat keluarga besar, empat tempat suci, dan iblis tergoda. Situasinya bagus. Saat ini, aliansi sembilan kota dikepung dari semua sisi. Kota Kian, kota Kun, kota Zen, dan kota Gang berada di depan, sedangkan kota Li dan kota yang menyerang dari belakang. Benar, dengan dukungan dari kota Chang dan kota Hong dari kedua belah pihak, kemana aliansi sembilan kota bisa melarikan diri. Selain itu, jangan lupa bahwa masih banyak orang di sekitar yang juga membenci aliansi sembilan kota. Selama bertahun-tahun, aliansi sembilan kota memiliki banyak orang, tetapi mereka tidak membuat orang lain iri, juga tidak menindas orang lain. Kemarahan telah menumpuk di hati setiap orang. Jika keluarga Wang melambaikan tangan mereka, aliansi sembilan kota akan hancur dalam sekejap. Memikirkan hal ini, mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Benar-benar menghapus keberadaan aliansi sembilan kota, mereka pasti akan mencapai puncaknya. Hal ini membuat semua orang memandang Sun Yifan dan Yosin Yan dengan tatapan fanatik. Tidak. Namun, saat semua orang sedang menggosok tangan dan menunggu perintah Sun Yifan, tidak ada yang menyangka Sun Yifan akan langsung menolak ide semua orang. Penolakan ini seperti air dingin, mengalir ke kepala semua orang, membuat mereka tercengang. Mengapa? Eksentrik bertanya dengan enggan. Itu benar. Liu Xin Yan perlahan berdiri. Ekspresinya tidak segembira orang lain. Bahkan, ada bekas keseriusan di wajahnya. Krisis baru saja dimulai. Mengambil nafas dalam-dalam, Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Melihat kekejauhan, matanya tampak serius. Krisis baru saja dimulai. Kata-kata Yosin Yan tidak diragukan lagi menggemparkan dunia. 2785 Kata-kata Yosin Yan membuat semua orang terdiam. Mata semua orang membelalak. Kemudian, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu, semua orang tiba-tiba menjadi serius. Ya, masih ada pavilion pembantaian naga. Setelah beberapa saat, seorang tetua dari ras iblis berkata sambil tersenyum pahit. Pavilion pembantaian naga, ini adalah ancaman terbesar. Sebelumnya, semua orang tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Prestasi besar tersebut nyaris membuat mereka melupakan segalanya. Toh, prestasi seperti itu bisa dengan mudah membuat orang kehilangan diri. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan keringat dingin. Saat ini, mereka harus lebih berhati-hati. Memikirkan hal ini, mereka memandang Yosin Yan dengan sedikit kekaguman. Jarang sekali seorang wanita bisa menjaga ketenangan seperti itu saat ini. Mungkin, inilah salah satu alasan mengapa Wang Chen sangat menghargainya. Memikirkan pengorbanan Yosin Yan untuk Wang Chen selama bertahun-tahun, semua orang pasti mengaguminya. Memiliki wanita seperti itu jelas merupakan sesuatu yang membuat iri. Memiliki wanita seperti itu jelas merupakan kebahagiaan Wang Chen. Kalau begitu, sekarang kita. Setelah tenang, semua orang melihat ke arah Yosin Yan dan bertanya dengan suara rendah. Kakak Sun, kenapa kamu tidak mengatakannya? Yosin Yan kembali ke tempat duduknya dan menatap Sun Yifan dan bertanya. Batuk, batuk, batuk. Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan terbatuk beberapa kali dan perlahan berdiri. Biarkan aku mengatakannya. Mengatakan ini, ekspresi Sun Yifan menjadi serius. Benar, seperti yang semua orang lihat, ini baru permulaan. Nada suara Sun Yifan menjadi berat. Tadi malam adalah kemenangan besar. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Ini merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Dia percaya bahwa setelah kejadian ini, para pencuri dan bajingan yang gelisah itu akan melepaskan ambisinya. Mereka tidak memiliki keberanian. Namun, itu hanya para pencuri itu. Kami memiliki musuh yang lebih kuat. Mereka tidak akan takut pada kita. Ekspresi Sun Yifan menjadi gelap. Paviliun Pembantayan Naga. Itu benar, Paviliun Pembantayan Naga. Kali ini, aliansi sembilan kota hanyalah pedang dari Paviliun Pembantayan Naga. Sekarang pedang ini patah, Paviliun Pembantayan Naga pasti tidak akan melepaskannya. Mengatakan ini, semua orang terdiam. Ya, aliansi sembilan kota, itu hanya sebuah pedang. Pedang yang dipegang oleh Paviliun Pembantayan Naga. Paviliun Pembantayan Naga adalah musuh sebenarnya. Sekarang setelah pedangnya patah, apa yang akan dilakukan pemiliknya? Bisa dibayangkan. Jadi, kita tidak bisa membuat aliansi sembilan kota tunduk. Sun Yifan melirik kerumunan itu dan melanjutkan. Mengabaikan tatapan bingung beberapa orang, Sun Yifan berkata, aliansi sembilan kota tidak dapat dihancurkan. Selama aliansi sembilan kota tidak hancur, dia akan tetap menjadi pedang. Bahkan belati pun merupakan senjata. Paviliun Pembantayan Naga tidak akan segera bertindak. Kami membutuhkan penyangga. Saat ini, kami masih belum bisa menandingi Paviliun Pembantayan Naga. Sekalipun kita punya banyak teman yang berkuasa, tetap saja sama. Selama aliansi sembilan kota tidak dihancurkan, Paviliun Pembantayan Naga tidak akan langsung bergerak, dan kita akan mendapat kesempatan untuk bernapas. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Menunggu Patriar kembali, menunggu aliansi sembilan kota merespons. Pada saat yang sama, terhubung dengan kota Li dan kota yang sesegera mungkin dan tekan aliansi sembilan kota. Namun, kita tidak bisa membiarkan aliansi sembilan kota tidak melihat harapan. Setelah mengatakan itu, Sun Yifan memandang kerumunan itu dengan tenang. Pada saat ini, semua orang memperlihatkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Aliansi sembilan kota. Ya, saat ini, aliansi sembilan kota tidak dapat dihancurkan. Setelah dihancurkan, Paviliun Pembantayan Naga pasti akan bergerak, karena keluarga uang terlalu mengancam. Selain Paviliun Pembunuh Naga, ada juga aliansi pembunuhan surga. Bahkan Gunung Sainte yang selama ini bersembunyi di kegelapan. Jika tidak ada kecelakaan, Gunung Sainte siap bergerak kali ini, dan bahkan aliansi pembunuhan surga pun siap. Mereka semua menunggu, menunggu kesempatan. Yosin Yan menambahkan. Merasa. Kata-kata Yosin Yan membuat semua orang terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Orang bila bertanya dengan suara yang dalam. Senyuman di wajahnya telah menghilang. Saat hidup dan mati baru saja dimulai. Satu pavilion pembantayan naga sudah cukup. Belum lagi masih ada Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Meski kekuatan Gunung Sainte telah sangat berkurang. Empat keluarga besar dan empat tanah suci hampir mundur dari Gunung Sainte. Terus, akumulasi Gunung Sainte selama ribuan tahun tidaklah sedikit. Kehilangan empat keluarga besar dan empat tanah suci. Mereka masih memiliki banyak ahli. Di medan perang ini, terdapat fondasi keluarga Teng dan keluarga Zan, serta beberapa sekte besar di benua langit misterius. Mereka semua adalah penduduk Gunung Sainte. Terlebih lagi, Gunung Sainte adalah kekuatan yang sangat kuat sejak awal. Orang-orang ini merupakan ancaman besar. Bahkan jika mereka lebih rendah dari pavilion pembantayan naga, mereka tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Ada juga aliansi pembunuhan surga. Itu adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Gunung Sainte. Kalau dipikir-pikir, keluarga Wang masih terkepung. Untungnya, mereka mendapat bantuan dari ras binatang. Kalau tidak, keluarga Wang benar-benar tidak punya harapan. Itu benar, ras binatang buas. Siapa yang mengira bahwa ras binatanglah yang menyerang kota Li dan kota yang tadi malam? Flaming Moon telah kembali. Semua orang yang hadir mengetahui masalah ini. Sekarang, inilah satu-satunya modal mereka. Meski ras binatang masih terbagi menjadi beberapa kubu. Tapi tidak diragukan lagi, sebagai akatsuki dari Flaming Moon, sebagai raja ras binatang, kekuatannya adalah yang terbesar. Hubungannya dengan Wang Chen sudah jelas. Kekuatannya bisa banyak membantu keluarga Wang. Saya akan melakukan perjalanan ke perlombaan binatang dalam dua hari. Saudara Sun Yifan, tolong urus semuanya di sini. Juga, pavilion pembantaian naga. Dalam keheningan, Yosin Yan berkata dengan lembut. Saat ini, dia harus memikul tanggung jawab. Mem, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Adapun saudara Wang Yan dari pavilion pembantaian naga. Sun Yifan menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Keluarga Sing Yue tidak bisa dianggap enteng. Jubah hitam dan yang lainnya seharusnya punya harapan. Saat topik Wang Yan diangkat, suasana kembali menjadi berat. Baiklah, karena itu masalahnya, semuanya, kembalilah ke keluarga dan sekte kalian hari ini dan besiaplah. Mungkin badai akan segera kembali. Selain itu, badai kali ini akan lebih mengerikan. Setelah berdiskusi, Sun Yifan berkata kepada semua orang dengan suara rendah. Fiuh! Setelah semua orang pergi, Sun Yifan menghela nafas lega. Kemenangan satu malam itu tampak gila dan gemilang, tapi tidak ada yang bisa membayangkan betapa besar tekanan yang dia dan Yosin Yan alami. Sekarang, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Bagaimana kabar keluarga Gu? Ketika hanya Sun Yifan dan Yosin Yan yang tersisa di aula, Yosin Yan bertanya dengan dingin. Saat menyebut keluarga Gu, tatapan mematikan melintas di matanya. Keluarga mulia ini, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, membuat Yosin Yan ingin membunuh mereka. Karena apa yang mereka lakukan terhadap Wang Chen di ladang naga? Karena apa yang mereka lakukan kali ini? Keluarga Gu, Huff! Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan mendengus. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tiga hari, Tiga hari kemudian, saya akan memberitahu mereka musuh apa yang tidak mampu mereka sakiti. Sun Yifan sangat percaya diri saat mengatakan ini. Kalau begitu aku serahkan padamu. Yosin Yan mengangguk. Ini saatnya membiarkan orang-orang mengingat pelajaran mereka. Aliansi sembilan kota, tidak cukup. Karena aliansi sembilan kota saja tidak cukup, ayo kita seret keluarga Gu. Yosin Yan tidak memiliki emosi. Saat ini, dia sangat kedinginan. Yosin Yan tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuh. Juga, jika keluarga Gu tidak cukup, ayo tambahkan keluarga Teng. Yosin Yan menambahkan. Sama seperti sebelumnya. Bagi Wang Chen, meskipun saya harus memandikan dunia dengan darah dan menjadi musuh dunia, lalu bagaimana? Saya mendapatkannya. Hei hei, Teng family, mari kita tunggu sampai keluarga Gu selesai. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Rencananya sudah berjalan. Apa yang bisa mereka lakukan? Sun Yifan tampak menghina ketika menyebut keluarga Teng. Mereka hanyalah sekelompok pecundang. Kembali ke benua Tian Suan, seberapa kuatkah keluarga Teng? Bukankah keluarga Wang berada dalam situasi yang berbahaya? Tapi pada akhirnya. Pada akhirnya, bukankah keluarga Teng hancur? Keluarga Wang masih tertawa terakhir. Jika mereka bisa mengalahkan keluarga Teng sekali, mereka bisa mengalahkan keluarga Teng untuk kedua kalinya. Melihat kekejauhan, Sun Yifan menyipitkan matanya. Cahaya dingin dan bijak muncul di matanya. Hem, sial, bagaimana ini mungkin? Medan perang berada dalam kekacauan. Pada saat ini, di area terlarang paviliun pembantaian naga, ekspresi Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berubah. Sudah tiga hari sejak mereka memasuki area terlarang Raja Paradewa. Dalam tiga hari, Tuan Muda Ketiga belum menemukan Wang Chen. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga marah. Bagaimana mungkin keberadaan seperti dia tidak dapat menemukan semut? Ini tidak bisa dimaafkan. Dan kini, kabar yang diterimanya membuat Tuan Muda Ketiga semakin geram. Aliansi Sembilan Kota mengirimkan berita. Itu dikirim melalui metode yang sangat istimewa. Itu adalah teknik rahasia. Hanya Tuan Muda Ketiga dan salah satu tetua agung di keluarganya yang dapat menggunakan teknik rahasia ini. Berita dari teknik rahasia mengejutkan Tuan Muda Ketiga. Aliansi Sembilan Kota telah dikalahkan. Keluarga Wang melakukan serangan balik, Kota Yang dan Kota Li jatuh. Aliansi Sembilan Kota menderita kerugian besar. Sekelompok sampah. Setelah amarahnya, Tuan Muda Ketiga mendengus dengan wajah muram. Aliansi Sembilan Kota. Benar, Tuan Muda Ketiga tidak peduli dengan Aliansi Sembilan Kota. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Aliansi Sembilan Kota benar-benar kehilangan muka dan hampir hancur. Dan yang melakukan semua ini adalah keluarga semut yang dia anggap remeh. Ini tidak bisa diterima oleh Tuan Muda Ketiga. Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Setelah amarahnya meredah, mata Tuan Muda Ketiga berkilat dingin. Jika itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Aliansi Sembilan Kota. Saya tidak peduli dengan Aliansi Sembilan Kota. Tapi kamu harus mati. Ditambah lagi, jika kamu mati, apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku bisa menemukanmu, aku bisa merasakan auramu. Itu sangat tersembunyi, tapi aku bisa menemukanmu. Tuan Muda Ketiga sangat percaya diri. Dengan itu, dia mencibir dan berjalan ke kejauhan. Wang Chen menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Namun, orang seperti apa Tuan Muda Ketiga itu? Tuan Muda Ketiga telah memberi Wang Chen cara untuk menghindari pencarian Tuan Muda Ketiga sebelum dia meninggal. Namun, jika Tuan Muda Ketiga sesederhana itu, Tuan Muda Ketiga tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tuan Muda Ketiga punya caranya sendiri. Meskipun dia telah menghabiskan banyak usaha, dia yakin Wang Chen tidak punya tempat untuk lari kali ini. 2786 Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang bertiup. Di ruang Raja Dewa yang ditinggalkan ini, di lembah yang porak-poranda, ada sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua, angin kencang bertiup. Sebuah kuali merah besar melayang dengan aneh di udara. Lampu merah berkedip-kedip, menerangi ruangan yang gelap gulita. Di tengah lampu merah, tanda emas tampak lebih aneh dan misterius. Aura yang sangat kuat. Seharusnya ini sudah waktunya, kan? Seorang pria dengan ekspresi dingin berdiri tidak jauh dari kuali besar itu. Dia memasang ekspresi rumit saat dia melihat kuali besar itu. Wang Chen, level apa yang akan kamu capai kali ini? Saya dapat merasakan aura Anda sangat kuat. Bahkan kuali langit dan bumi tidak bisa menghalangi auramu. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi lebih rumit. Itu benar. Pria yang berdiri di sini adalah Yen Seng Yueh. Kuali besar di depan Yen Seng Yueh adalah kuali langit dan bumi. Setelah lebih dari setengah bulan, Yen Seng Yueh telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Selama beberapa hari terakhir, dia menjaga tempat ini dengan tenang. Ini karena Wang Chen berada pada momen krusial. Meski sudah lama berkultivasi, Yen Seng Yueh tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, dia mengetahui segalanya. Ketika Tuan Muda ke-9 datang, Wang Chen bertarung dengan Tuan Muda ke-9 dan akhirnya membunuhnya. Faktanya, Wang Chen bahkan mengekstraksi jiwa Tuan Muda ke-9. Yen Seng Yueh knew everything. Dia merasa bersyukur. Ini karena Yen Seng Yueh sangat menyadari betapa kuatnya Tuan Muda ke-9. Saat itu, ketika Wang Chen menghadapi Tuan Muda ke-9, seberapa berbahayanya. Kemungkinan besar Wang Chen akan kalah dalam pertempuran itu. Saat itu, pilihan paling bijak Wang Chen adalah pergi. Namun, Wang Chen tidak pergi. Kenapa dia tidak pergi? Itu karena dia sedang berkultivasi dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika Wang Chen pergi, bukankah dia dalam bahaya? Dapat dikatakan bahwa Yen Seng Yueh berhutang budi pada Wang Chen. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh diam-diam menghela nafas. Dari dulu bermusuhan, tanpa disadari hubungan mereka telah banyak berubah. Kakak beradik. Mungkin mereka sudah bersaudara. Siapa yang bisa membayangkan hasil ini? Hingga saat ini, mereka adalah saudara hidup dan mati. Hal-hal di dunia ini tidak dapat diprediksi. Di saat yang sama, Yen Seng Yueh hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apa Wang Chen saat itu? Dia hanya mengandalkan sedikit keberuntungan untuk memaksa Yen Seng Yueh mundur. Jika dia ingin membunuh Wang Chen saat itu, dia bisa melakukannya. Wang Chen masih seekor semut. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, Wang Chen telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Yen Seng Yueh harus mengakui bahwa dirinya sangat beruntung. Saat itu, dia dengan gila-gilaan memilih menjadi iblis dan memasuki api penyucian. Awalnya, hidupnya akan dipenuhi dengan kesulitan. Namun, ia berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Dia memperoleh warisan dewa iblis dan memasuki alam iblis. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Yen Seng Yueh sangat mengerikan. Itu cukup membuat banyak orang mengaguminya. Faktanya, sekarang dia memikirkannya, Yen Seng Yueh merasa beruntung. Namun, dibandingkan dengan Wang Chen, sepertinya, Wang Chen hanyalah monster. Bukankah kecepatan kultivasi Yen Seng Yueh cukup cepat? Bukankah pertemuannya yang kebetulan itu cukup baik? Namun, meskipun kecepatan kultivasi Yen Seng Yueh sangat menakutkan, pertemuan kebetulannya sangat kuat, dan dia bahkan memperoleh warisan dewa iblis. Kecepatan kultivasi Wang Chen sama sekali tidak kalah dengan Yen Seng Yueh. Pada saat ini, menilai dari aura yang dipancarkan dari kuali langit dan bumi, kemungkinan besar Wang Chen akan sepenuhnya melampaui Yen Seng Yueh setelah budidaya tertutup ini. Bagaimana Yen Seng Yueh tidak merasa rumit? Mungkin, aku juga harus bergegas. Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu melampauiku. Aku tidak akan ditinggalkan olehmu. Ekspresi Yen Seng Yueh berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan ekspresi serius. Matanya sangat tegas saat ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan dirinya dilampaui oleh Wang Chen. Selama bertahun-tahun, Yen Seng Yueh telah berkultivasi dengan gila-gilaan. Meskipun dia telah memperoleh pertemuan dan prestasi yang tak terbayangkan, dia masih tetap gila seperti biasanya. Bukankah itu semua demi ini? Meski hubungannya dengan Wang Chen tidak lagi sama seperti dulu, masih ada sedikit rasa bangga di hatinya. Setelah kembali kali ini, mungkin aku juga harus melakukan beberapa hal. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, ekspresi Yen Seng Yueh menjadi semakin tegas. Bahkan ada sedikit ekspresi serius di wajahnya. Angin menderu-deru, dan gelombang udara berjatuhan. Di dunia langit dan bumi, saat ini, Wang Chen diselimuti oleh bola lampu merah. Seluruh tubuhnya melayang dengan tenang di udara. Rambut merah panjangnya menari-nari tertiup angin, dan pakaian di tubuhnya menari-nari dengan liar. Di tengah amukan angin dan amukan ombak, Wang Chen memiliki jejak aura liar tambahan. Auranya terus meningkat. Wang Chen hanya merasa bahwa dunia di dalam tubuhnya sepertinya dihancurkan dan dibangun kembali berulang kali. Setiap kali dihancurkan dan dibangun kembali, kekuatannya akan meningkat sedikit. Merah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara menderu akhirnya keluar dari dalam tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, aura menakutkan dilepaskan, dan seluruh dunia langit dan bumi sepertinya berada di ambang kehancuran. Gelombang udara tak berujung menyelimuti Wang Chen sepenuhnya. Saat terakhir telah tiba. Berhasil atau gagalnya bergantung pada satu gerakan ini. Wang Chen, yang sepenuhnya tenggelam dalam kultifasinya, sepenuhnya menarik kembali akal sehatnya, mengabaikan segala hal lainnya. Bagi Wang Chen, terobosan kali ini tidak diragukan lagi sangat penting. Namun, bagaimana Wang Chen bisa tahu bahwa saat dia memasuki masa ini, krisis besar telah menyelimuti dirinya. Itu di sini. Benar sekali, pasti ada di sini. Budidaya Wang Chen di dunia langit dan bumi telah mencapai momen paling krusial. Namun, seorang tamu tak diundang telah tiba di dunia luar. Dengarai yang sangat berantakan ini, pada saat ini, berdiri sosok yang tinggi dan tegap. Tuan Muda Ketiga Orang ini adalah Tuan Muda Ketiga. Pada hari keempat di ruang ini, dia menemukan aura Wang Chen dan sepenuhnya mengunci aura Wang Chen. Wang Chen, Haha, apakah kamu sedang berkultivasi? Sepertinya oramu menjadi lebih kuat. Jiwa spiritual Tuan Muda Kesembilan Seharusnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk memurnikan jiwa spiritual yang diperoleh dari ruang Raja Ilahi. Anda hanya dapat memurnikan jiwa spiritual Tuan Muda Kesembilan yang tidak berguna itu. Cek cek cek, warisan dewa sejati. Itu mengejutkan. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan oramu menjadi begitu kuat. Memang benar, Tuan Muda Kesembilan yang tidak berguna itu tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya pikir saya harus melenyapkan Anda sepenuhnya. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan aura samar datang dari sekeliling. Kilatan dingin muncul di matanya. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Gumpalan aura yang secara tidak sengaja dibocorkan Wang Chen saat ini membuat Tuan Muda Ketiga merasa terancam. Ancaman ini bukan ancaman langsung, tapi ancaman di masa depan. Jika Wang Chen seperti itu dibiarkan terus tumbuh, apakah dia bisa membunuhnya di masa depan? Faktanya, Tuan Muda Ketiga bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mungkin Wang Chen adalah lawan terkuat yang Tuan Muda Ketiga temui sejak dia mulai berkultivasi. Yang disebut terkuat bukanlah kekuatan, tapi ancaman yang ditimbulkannya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di generasi yang sama? Wang Chen mungkin yang pertama. Dia berhak untuk bangga. Pergi dari sini. Tuan Muda Ketiga berdiri dengan tenang. Setelah sekian lama, aura di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Aura tajam menyembur keluar seperti binatang buas, mengoyak langit dan bumi. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, dia meninju, membuat seluruh area menjadi gelap. Gemuruh. Tanah berguncang, dan debu memenuhi udara. Di bawah serangan Tuan Muda Ketiga, tanah terpencil yang telah dirusak berkali-kali sepertinya akan dijungkir balikkan. Wang Chen, keluar dan mati. Di tengah kegaduhan itu, Tuan Muda Ketiga merauh marah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda Ketiga menghentakkan kakinya lagi. Kali ini, tanahnya runtuh. Retak-retak-retak. Di tengah suara yang tajam, retakan menyebar ke segala arah dengan Tuan Muda Ketiga sebagai pusatnya. Seluruh desolate wastelen jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Astaga. Jauh di bawah tanah, magma mulai meletus dan membubung ke langit. Seluruh dunia sepertinya berada di tengah kehancuran. Enyah. Akhirnya, raungan kemarahan terdengar di tengah kehancuran. Saat seluruh daratan akan runtuh, sesosok tubuh melonjak ke langit. Pukul, pukul, pukul. Dalam sekejap, langit seolah dipenuhi bekas telapak tangan. Angin kencang menderu-deru, dengan paksa merobek aura ledakan Tuan Muda Ketiga. Seribu meter jauhnya, sosok itu menemui jalan buntu dengan Tuan Muda Ketiga. Hem. Ini tidak seperti yang dia bayangkan. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di kejauhan, Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening, tampak bingung. Namun, sudut bibir Tuan Muda Ketiga melengkung menjadi senyuman dingin. Aku terkejut. Bukan Wang Chen. Sangat bagus. Tampaknya Wang Chen masih mengasingkan diri. Tuan Muda Ketiga menatap Yen Seng Yueh dengan dingin dan bertanya. Siapa kamu? Yen Seng Yueh was expressionless. Akulah yang membunuh Wang Chen. Tuan Muda Ketiga tidak berekspresi. Kemudian, dia menatap Yen Seng Yueh dengan dingin. Teman Wang Chen, kamu tampaknya cukup kuat. Kamu adalah pewaris Dewa Iblis. Menarik. Aku akan memberimu kesempatan. Enyahlah sekarang, dan aku bisa mengampunimu. Aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Tuan Muda Ketiga melihat ke bawah. Dia punya modal dan kekuatan. Kali ini, target Tuan Muda Ketiga adalah Wang Chen sendiri. Adapun pewaris Dewa Iblis. Itu adalah identitas kuat yang menggugah rasa ingin tahu orang-orang. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak mempedulikannya. Mungkin, pada levelnya, dia punya keunikannya sendiri. Bunuh semua musuhnya. Itu mungkin bukan pilihan terbaik. Jika dia kalah dari pesaingnya, kesenangan apa yang akan ada di dunia ini? Target Tuan Muda Ketiga adalah warisan Dewa Sejati. Dia berharap suatu hari nanti, setelah mendapatkan warisan Dewa Sejati secara lengkap, dia akan mampu melakukan pertarungan puncak dengan pewaris Dewa Iblis. Ini bisa digambarkan sebagai arogan atau gila. Tuan Muda Ketiga mempunyai pemikiran seperti itu saat dia melihat Yen Seng Yue. Jika Yen Seng Yue pergi sekarang, dia bisa memilih untuk tidak membunuhnya. 2.787 Terkadang, membiarkan lawan tetap hidup bukanlah hal yang buruk, bukan? Setidaknya, San Gongzi tidak merasakan tekanan apapun dari Yen Seng Yue. Setidaknya, tampaknya begitu. Meninggalkan. Namun, Yen Seng Yue sangat marah hingga dia tertawa menanggapi tatapan menghina San Gongzi. Rasanya tidak enak dipandang rendah. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa jijik di mata pria itu. Bunuh Wang Chen. Bermimpilah. Yen Seng Yue mendengus dingin dengan ekspresi muram. Saat suaranya turun, tubuhnya sedikit melengkung. Pria di depannya sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Yen Seng Yue. Pria itu hanya berdiri diam, tapi dia membawa tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dia temui. Yen Seng Yue tidak berani gegabuh. Bahkan ada rasa dingin di hatinya. Logikanya memberitahu Yen Seng Yue bahwa pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Wang Chen tidak meninggalkannya di saat bahaya. Bagaimana dia bisa pergi sendirian? Memikirkan Wang Chen di kuali langit dan bumi di belakangnya, ekspresi Yen Seng Yue berubah menjadi serius. Kamu ingin melawanku? Merasakan keinginan Yen Seng Yue, San Gongzi tertawa marah. Dia sudah memberinya kesempatan. Namun, di dunia ini, selalu ada orang yang tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya. Orang-orang ini tampaknya tidak menghargai hidup mereka. Sepertinya kamu tidak menginginkan kesempatan ini. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda tidak menghargainya, maka itu hilang. San Gongzi menyipitkan matanya, dan nadanya berubah dingin. Tinggalkan lawan untukku. Sepertinya itu pilihan yang bagus. Namun, karena lawan ini terlalu bodoh, tidak ada gunanya membiarkannya hidup. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar perkataan San Gongzi, Yen Seng Yue berteriak. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. He he. Sikap dominan Yen Seng Yue membuat San Gongzi kembali tertawa. Bagus sangat bagus. Kilatan dingin muncul di mata Tuan Muda Ketiga. Ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras menerobos masuk. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda Ketiga berlari keluar seperti seberkas cahaya. Seperti harimau ganas yang menuruni gunung, dia langsung menyerang Yen Seng Yue. Ledakan. Angin menderu-deru dan udara meledak. Gelombang kejut yang kuat bahkan menyebabkan seluruh ruangan hancur. Cepat. Cepat-cepat. Selain cepat, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan kecepatan Tuan Muda Ketiga. Sangat cepat. Yen Seng Yue mau tidak mau menghirup udara dingin melihat pemandangan yang tiba-tiba itu. Kecepatannya sangat cepat, aura yang menakutkan. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Muda Ketiga sangat kuat, dia tampaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Untuk sesaat, Yen Seng Yue tidak dapat menentukan lokasi San Gongsi. Ini adalah keuntungan besar dalam hal kecepatan. Gelombang rasa dingin menyelimuti Yen Seng Yue. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Bang. Sebelum menunggu Yen Seng Yue bereaksi, suara gemuruh yang teredam terdengar. Tidak. Po Chi. Sambil mengerang, Yen Seng Yue membuka mulutnya dan memuntahkan dua suap darah. Pada saat ini, seluruh tubuh Yen Seng Yue seperti batu raksasa, terlempar keluar. Suara mendesing. Dengan wajah pucat, Yen Seng Yue merasa tubuhnya seperti akan hancur. Angin menderu-deru di telinganya. Dalam sekejap, Yen Seng Yue merasa pikirannya menjadi kosong. Sangat kuat. Terlalu lambat. Namun, sebelum Yen Seng Yue bisa mendarat di tanah, suara dingin terdengar di telinganya sekali lagi. Bahkan ada sedikit nada meremehkan dan mengejek dalam suara itu. Terlalu lambat. Bagi Tuan Muda Ketiga, kecepatan Yen Seng Yue terlalu lambat. Reaksinya juga terlalu lambat. Dia tidak punya cara untuk membela diri. Bang bang bang. Sosoknya berkedip-kedip. Sesaat kemudian, ledakan tumpul terdengar. Antara langit dan bumi, ada bayangan di mana-mana. Setiap gemuruh disertai dengan erangan teredam. Setiap erangan disertai muncrat darah. Ini adalah penindasan total. Ini merupakan kehancuran total. Tubuh Yen Seng Yue terlempar ke udara. Dia seperti karung pasir yang terus-menerus diserang. Darah muncrat dan kabut berdarah memenuhi langit. Retak-retak-retak. Tak terdengar jelas, suara patah tulang terdengar terus-menerus. Kesadarannya bahkan mulai kabur. Nyeri. Rasa sakit yang tak ada habisnya mengikis seluruh indera Yen Seng Yue. Tubuhnya seperti terkoyak dan bukan miliknya lagi. Yen Seng Yue ingin melawan, tapi dia tidak berdaya. Perbedaan kekuatannya sebenarnya sangat besar. Siapa ini? Mengapa pria di depannya ingin membunuh Wang Chen? Seseorang dari pavilion pembantayan naga. Terlalu banyak pikiran terlintas di benak Yen Seng Yue. Tidak. Membuka mulutnya, Yen Seng Yue ingin berteriak, tapi dia kembali mengalami luka berat. Huff. Itu saja. Warisan Dewa Iblis. Masih terlalu lemah. Mati. Setelah menderita pukulan yang tak terhitung jumlahnya, ketika Yen Seng Yue berubah menjadi pria berdarah, suara tidak sabar akhirnya mencapai telinganya. Kamu benar, kamu benar. Tuan Muda Ketiga. Melihat Yen Seng Yue tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Tuan Muda Ketiga bersiap untuk membunuhnya. Penindasan sepihak seperti itu tidak membawa sedikitpun kegembiraan bagi Tuan Muda Ketiga. Dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Siapapun yang menghalangi jalannya adalah musuhnya. Karena pewaris Dewa Iblis ini melebih-lebihkan dirinya sendiri, mengapa dia harus memberinya kesempatan? Dia hanya seekor ayam dan seekor anjing. Aku akan menghancurkannya secara langsung. Ledakan. Memikirkan hal ini, tangan Tuan Muda Ketiga meledak dengan cahaya merah. Wuss. Di tengah amukan angin, hantaman tak tertahankan langsung mengenai organ vital Yen Seng Yue. Dunia seakan membeku, dan waktu seakan berhenti. Dalam sekejap, aura kematian menyelimuti Yen Seng Yue sepenuhnya. Itu adalah perasaan jatuh ke neraka. Seolah-olah Sabit Grim Rapper sudah jatuh ke arahnya. Penting. Jika serangan ini terjadi, Yen Seng Yue yakin kemungkinan besar dia akan mati. Hampir tidak ada harapan baginya untuk selamat. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Akhirnya, di ambang kematian, saat Inju hendak mendarat, Yen Seng Yue meraung. Matanya merah. Membuka. Sambil meraung, sosok Yen Seng Yue tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Ledakan. Aura yang kuat menyebar dalam sekejap. Gelombang asap hitam menyebar, dan dalam sekejap, menyelimuti Yen Seng Yue sepenuhnya. Ledakan. Di saat yang sama, tinju Tuan Muda Ketiga meledak. Namun, hal itu hanya berhasil membubarkan lapisan asap hitam. Tidak terjadi penurunan seperti yang diharapkan, juga tidak ada dampak yang berarti. Hmm. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, bahkan tubuh Tuan Muda Ketiga membeku ketika ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ini kosong. Berdiri di tempat, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya saat dia melihat asap hitam yang menghilang. Aku sudah meremehkanmu. Anda punya teknik seperti itu. Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri. Kilatan melintas di matanya, dan bahkan ada sedikit kegembiraan. Sudah berapa lama sejak dia merasakan perasaan seperti itu? Warisan Dewa Iblis. Memang benar, itu bukanlah keberadaan yang sederhana. Namun, justru karena tidak sederhana maka Tuan Muda Ketiga benar-benar tertarik pada hal itu. Bukan begitu. Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak dapat memberikan perasaan seperti itu kepada Tuan Muda Ketiga. Sangat bagus. Tuan Muda Ketiga bergumam pada dirinya sendiri, sebelum menutup matanya. Masih berusaha bersembunyi. Pergi dari sini. Tiba-tiba, Tuan Muda Ketiga membuka matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Kilatan dingin muncul di matanya. Produk. Dia mengulurkan tangannya, merobek langit dan bumi. Puff. Seteguk darah lagi muncrat, di tengah langit dan bumi yang hancur, sesosok tubuh terlempar keluar. Itu adalah Yen Seng Yueh, yang bersembunyi di kehampaan. Saat ini, wajah Yen Seng Yueh pucat, tanpa bekas darah. Tubuhnya berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ada sedikit rasa berat di matanya. Yen Seng Yueh tidak ditemukan. Dia masih ditemukan. Pada saat kritis itu, Yen Seng Yueh telah menggunakan seni terlarang dengan segala cara, dan dia berhasil melarikan diri. Namun, bahaya akan kembali menyerang. Melihat Tuan Muda Ketiga menerkam dengan kecepatan ekstrim, Yen Seng Yueh menarik nafas dingin. Dia benar-benar ahli, sangat, sangat kuat. Bahkan jika dia dan Wang Chen bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Terlebih lagi, dia sendirian sekarang. Bajingan. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh merasa sangat sedih. Mencoba membunuhku, itu tidak cukup. Yen Seng Yueh belowet. Puff. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan seteguk darah, dan Yen Seng Yueh dengan cepat membentuk beberapa segel yang rumit dan aneh. Bas. Saat darah dimasukkan, dan segel terbentuk, sosok Yen Seng Yueh tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Lapisan asap hitam menyelimuti Yen Seng Yueh. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip aneh, dan gerakannya tidak menentu. Bam-bam-bam. Kali ini, Yen Seng Yueh tidak tertekan, dan dia bentrok dengan Tuan Muda Ketiga dengan kecepatan ekstrim. Setiap bentrokan berlangsung secepat kilat, dan sangat ganas. Dengan setiap bentrokan, asap hitam akan menghilang, dan Yen Seng Yueh akan muncul secara misterius di tempat lain. Seolah-olah dia ada di mana-mana, dan seolah-olah dia tidak ada di manapun. Bahkan ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah serius. Bagus sekali, kamu memang pewaris Dewa Iblis. Apakah ini seni rahasia yang diturunkan oleh Dewa Iblis? Tidak buruk. Setelah bertukar puluhan pukulan, Tuan Muda Ketiga menstabilkan sosoknya, dan tidak menyerang lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan menyipitkan matanya ke arah Yen Seng Yueh, yang tidak jauh darinya. Seni rahasia yang aneh, teknik gerakan yang aneh, dan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Hal ini membuat mata Tuan Muda Ketiga berbinar. Paling tidak, itu harus sebanding dengan mistik yang hebat, bukan? Bahkan Tuan Muda Ketiga mau tidak mau tergoda. Namun, menurutmu berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Menggunakan darah sebagai katalis, dengan imbalan kekuatan sementara. He he, seni rahasia ini tidak mudah untuk dipertahankan. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan kekuatan penuh saya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan seni rahasianya, dan pergi sekarang, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Tuan Muda Ketiga berkata tanpa ekspresi. Sekali lagi, dia memberi mereka kesempatan. Namun kali ini ada syarat tambahan. Tak perlu dikatakan lagi, seni rahasia Yen Seng Yueh membuat Tuan Muda Ketiga mendambakannya. Pada level mereka, seberapa berharganya seni rahasia ini? Tuan Muda Ketiga sangat jelas. Jika dia bisa mendapatkan seni rahasia ini. 2788. Serahkan teknik rahasianya. Mustahil. Menyeka darah di sudut mulutnya, ekspresi Yen Seng Yueh sangat dingin. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Dia tidak menginginkan amal seperti itu. Selain itu, dia tidak akan pernah menyerahkan teknik rahasianya. Ini adalah kebanggaannya, dan juga pilihannya. He he, begitukah? Tuan Muda Ketiga sepertinya tidak terkejut dengan pilihan Yen Seng Yueh. Senyuman dingin terlihat di bibirnya saat rasa jijik muncul di matanya. Sangat baik. Setelah itu, senyuman Tuan Muda Ketiga menjadi semakin cerah. Aku akan membuatmu menyerahkannya. Baru saja, aku hanya menggunakan kekuatanku level 60. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa penampilanku dengan kekuatanku level 80. Bisakah kamu menahannya? Nada suara Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berubah menjadi serius. Astaga! Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Tuan Muda Ketiga menghilang dari tempatnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya sama sekali. Sangat cepat. Yen Seng Yueh's expression cenged. Sebelumnya, kecepatan Tuan Muda Ketiga sudah sangat cepat. Kecepatan seperti itu sudah cukup membuat Yen Seng Yueh merasa putus asa. Dia bahkan harus menggunakan darahnya sebagai panduan untuk mengaktifkan teknik rahasianya. Baru kemudian, Yen Seng Yueh hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Tuan Muda Ketiga. Namun, itu hanya level 60 dari kekuatan Tuan Muda Ketiga. Hasil ini membuat Yen Seng Yueh tidak percaya. Seberapa kuatkah orang terkutuk ini? Apakah kekuatannya level 60 cukup untuk menghancurkanku? Yen Seng Yueh felt indignan. Tuan Muda Ketiga jauh lebih kuat dari Tuan Muda Kesembilan. Sekarang, saat kekuatan Tuan Muda Ketiga meningkat sekali lagi, Yen Seng Yueh merasakan ketidakberdayaan. Dia sudah menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menantinya. Bajingan, Wang Chen, hanya ini yang bisa kulakukan. Kapan kamu akan kembali? Memikirkan Wang Chen, Yen Seng Yueh merasa getir di hatinya. Sekarang, mungkin hanya dengan kembalinya Wang Chen barulah ada secerca harapan bagi mereka berdua untuk menghadapi pria di depan mereka. Bertekun. Mendengar hal ini, Yen Seng Yueh tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa bertahan. Sambil mengertakan gigi, Yen Seng Yueh menghadapi dunia kosong dan menutup matanya. Matanya tidak berguna sekarang. Pada saat ini, menghadapi kecepatan mengerikan dari San Gongzi, matanya tidak dapat lagi memberikan bantuan apapun. Faktanya, itu hanya bisa mengurung Yen Seng Yueh. Jika dia ingin mendapatkan secerca harapan terakhir, dia hanya bisa mengandalkan perasaannya sendiri. Bermimpilah. Tiba-tiba, Yen Seng Yueh yang matanya terpejam sepertinya merasakan sesuatu dan meraung keras. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia meninju ke depan dengan kedua tangannya. Bang. Dalam sekejap mata, suara tabrakan terdengar. Seolah-olah langit dan bumi bertabrakan, dan gelombang udara yang tak berujung melonjak. Hah ya. Angin menderu-deru. Poci. Menyemburkan seteguk darah segar, sosok Yen Seng Yueh berhenti, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Tidak buruk. Kamu bisa merasakan gerakanku. Dibandingkan dengan sampah itu, Tuan Muda ke-9, dia jauh lebih baik. Namun, ini tidak cukup. Jika hanya ini yang Anda punya, tunggu kematian Anda. Setelah mengirim Yen Seng Yueh terbang dengan satu gerakan, San Gongzi berdiri di tempat Yen Seng Yueh berdiri dengan ekspresi dingin. Melihat Yen Seng Yueh yang berlumuran darah, yang terlempar seperti layang-layang patah, San Gongzi menyipitkan matanya. Produk. Tiba-tiba, segera setelah San Gongzi menyelesaikan kata-katanya, gelombang udara tak berbentuk melonjak keluar. Setelah itu, San Gongzi menghilang dari tempatnya sekali lagi. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Kecepatan yang tak tertandingi, lebih cepat dari sebelumnya. Bang-bang-bang. Adegan dari awal terulang kembali. Di udara, tubuh Yen Seng Yueh sepertinya mulai melayang tanpa peringatan apapun. Dia seperti karung pasir, terus-menerus menahan serangan mendadak dari kehampaan. Darah segar berubah menjadi hujan darah. Ark. Jeritan yang mengental darah terdengar, terdengar menyayat hati. Retak-retak-retak. Setelah itu, suara pecah sesuatu bisa terdengar. Lengan Yen Seng Yueh hancur berkeping-keping dalam satu serangan. Bang. Awan kabut berdarah lainnya meledak. Lengan Yen Seng Yueh yang lain berubah menjadi segumpal daging dan darah, terbang ke segala arah. Retak-retak-retak. Setelah itu, suara pecah sesuatu bisa terdengar. Di tengah suara sesuatu yang pecah, dada Yen Seng Yueh ambruk secara mengerikan. Dia memuntahkan setegup darah segar. Di dalam darah segar, ada banyak sekali bagian organ dalamnya. Cedera yang bisa membunuh orang biasa berkali-kali telah menimpa Yen Seng Yueh saat ini. Jika bukan karena kekuatan dan vitalitas Yen Seng Yueh, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Meski begitu, saat ini mata Yen Seng Yueh masih redup dan pikirannya kosong. Dia hampir kehilangan kesadaran. Jiwa ilahinya hampir hancur total. Bang! Pada saat ini, Yen Seng Yueh terlempar ke batu besar beberapa ratus meter jauhnya. Di bawah kekuatan yang sangat besar, batu besar itu hancur berkeping-keping. Yen Seng Yueh tetap tidak bergerak. Kamu hanya seekor semut. Setelah melakukan semua ini, San Gongzi akhirnya muncul di dunia ini. Melihat Yen Seng Yueh, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, San Gongzi menyeringai dengan jijik. Deng-deng-deng! Setelah itu, San Gongzi perlahan berjalan menuju Yen Seng Yueh. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayangnya, Anda memilih untuk menyerah. Sekarang, Anda tidak lagi punya kesempatan. Katakan padaku metode rahasianya dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Jika tidak, Anda akan berharap mati. Aku penasaran, apa yang bisa diberikan oleh jiwa dewa pewaris dewa iblis kepadaku? Dengan tatapan gila di matanya, San Gongzi menjadi gelisah. Tidak dapat memperoleh metode rahasia. Tidak apa-apa. Jika dia bisa mendapatkan jiwa dewa dari pewaris dewa iblis, itu mungkin bukan hal yang buruk. Jiwa ilahi dari pewaris dewa sejati, bahkan sisa jiwa yang tidak lengkap, dapat memberinya manfaat yang besar. Bagaimana dengan jiwa dewa pewaris dewa iblis? Mata San Gongzi berkedip. Hahaha. Mendengar perkataan San Gongzi, Yen Seng Yueh yang kebingungan mengeluarkan erangan pelan dan terengah-engah. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya, dan jiwa ilahinya berada di ambang kehancuran. Apakah ini kekuatan pria di depanku? Seberapa kuat dia di puncaknya? Senyuman mengejek diri sendiri muncul di wajah pucat Yen Seng Yueh. Apakah ini perbedaan di antara kita? Saya seekor semut, dan laki-laki di depan saya seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dia bisa menghancurkanku kapan saja. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh merasa marah. Namun, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Lakukan. Dengan sisa tenaganya, Yen Seng Yueh perlahan menutup matanya. Kematian. Kematian tidak menakutkan. Jika dia kehilangan harga dirinya sebelum dia meninggal, itu adalah hal yang paling menakutkan untuk dilakukan. Wang Chen. Saya harap dia bisa selamat dari ini. Bagian terakhir dari kesadarannya jatuh pada Wang Chen. Yen Seng Yueh tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu peluang seperti itu sangat kecil. Hmm, besar. Karena kamu sudah menyerah pada kesempatan lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat Yen Seng Yueh kembali membuat pilihan yang salah, wajah San Gongzi menjadi dingin. Pergi ke neraka. Sambil mendengus dingin, San Gongzi meninju ke depan dengan tangan kanannya. Semut yang ceroboh. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa membunuhnya. Ledakan. Angin dari telapak tangannya bersiul. Dalam sekejap, ruang dan waktu membeku. Di tengah ledakan dahsyat itu, Yen Seng Yueh kembali memuntahkan setegup darah. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, sepertinya ada rasa lega. Sudah berapa tahun? Di jalur seni bela diri ini, dia telah berjuang dan berjuang. Apakah ini hasil akhirnya? Yen Seng Yueh tertawa mengejek diri sendiri. Baiklah, mari kita akhiri ini. Menutup matanya, Yen Seng Yueh menyerah. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu kematian sepertinya sangat lama. Dia bisa dengan jelas mendengar angin dari telapak tangan bersiul ke arahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa dingin perlahan-lahan menguasai tubuhnya. Dalam sekejap, rasanya 10.000 tahun telah berlalu. Mencoba membunuhnya, bermimpilah. Namun, saat Yen Seng Yueh sudah menyerah sepenuhnya, dan telapak tangan San Gongzi hendak mendarat di Yen Seng Yueh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan ini mengoyak langit dan bumi yang membeku, menyebabkan ruang dan waktu menjadi tidak teratur. Ledakan. Setelah raungan ini, seluruh ruangan menjadi kacau balau. Semburan udara yang kuat meledak. Mengaum. Semburan udara yang kuat berubah menjadi binatang buas, mengaum saat ia menyerang San Gongzi. Hem. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi San Gongzi sedikit berubah. Itu dia. Raungan yang tiba-tiba ini sepertinya telah menghilangkan rasa dingin. Yen Seng Yueh, yang berada di ambang kematian, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membuka matanya, dan secerca harapan melintas di matanya yang tak bernyawa. Aku lupa tentangmu. Setelah jeda sebentar, San Gongzi sepertinya memikirkan sesuatu dan mendengus dingin. Dan jeda ini memberi kesempatan pada Yen Seng Yueh. Keinginan untuk hidup membuat sosok Yen Seng Yueh berkedip-kedip. Menghabiskan sisa energinya, dia mengeksekusi teknik rahasianya sekali lagi. Dia berubah menjadi asap tebal dan melayang mundur. Ini sangat aneh. Enyahlah. Yen Seng Yueh yang sudah dianggap mati, berhasil kabur lagi. Hal ini tidak dapat diterima oleh San Gongzi. Ini merupakan hasil yang tidak terduga. Dari mana orang ini mendapatkan energi untuk melarikan diri? Apakah ini keinginan untuk hidup? Terhadap orang yang merusak rencananya, San Gongzi secara alami dipenuhi dengan niat membunuh. Sampai jumpa. Di tengah suara gemuruh, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Telapak tangan yang ditakdirkan untuk mengambil nyawa Yen Seng Yueh di ledakan ke arah binatang buas itu. Ledakan. 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 Langit runtuh dan bumi retak. Debu memenuhi langit, pasir dan kerikil beterbangan. Seluruh dunia menjadi gelap gulita. Angin kencang yang tak terbatas menyapu segala arah dengan serangan ini. Angin kencang yang tak terbatas dari telapak tangan tampak kokoh saat ia menyapu ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bumi bergetar dan langit menangis. Kresek, kresek. Di tengah suara gemuruh, sambaran petir merobek lapangan dan mengoyak langit. Merusak. Saat angin kencang dari telapak tangan hampir mencapai ujungnya, dengusan dingin sebelumnya terdengar sekali lagi. Di tengah lampu merah, sebuah kuali besar turun dari langit seperti gunung. 2789. Lampu merah berkedip-kedip, menembus kegelapan dan menerangi langit. Tanda emas tampak sangat aneh, seolah-olah telah berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menutupi seluruh alam semesta. Ledakan. Dengan raungan yang keras, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, langit dan bumi berguncang. Seluruh dunia runtuh. Angin telapak tangan Tuhan Muda Ketiga langsung berubah menjadi ketiga. Tidak adaan, dan cetakan telapak tangan yang tampak koko itu hancur berkeping-keping. Astaga! Ratusan dan ribuan Rune terbang menuju Tuhan Muda Ketiga saat ini. Tidak buruk. Tuhan Muda Ketiga menyipitkan matanya ketika dia melihat Rune yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Wang Chen! Itu benar. Itu pasti Wang Chen. Itu auranya. Detak jantung Tuhan Muda Ketiga semakin cepat. Apakah orang ini akhirnya ada di sini? Kekuatannya sepertinya meningkat banyak. Tapi apakah dia pikir dia bisa menghadapiku dengan kekuatan seperti itu? Wang Chen terlalu memikirkan banyak hal. Enyah. Ekspresi Tuhan Muda Ketiga berubah menjadi serius saat dia menyerang ke depan seperti meteor. Pada saat ini, aura Tuhan Muda Ketiga melonjak, seolah-olah dia adalah raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. 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 Itu adalah serangan paling langsung dan perlawanan paling kejam. Satu demi satu, rune emas itu terhempas, dan sebuah lubang dibuka paksa di jaring yang tak terhindarkan. Langit dipenuhi cahaya kemasan seperti hujan meteor yang mempesona. Namun, siapa sangka ada begitu banyak niat membunuh yang tersembunyi di balik hujan meteor yang mempesona ini? Boom! Baru setelah suara keras meledak, seluruh dunia menjadi sunyi. Lampu merah dan biru saling terkait. Hanya dua lampu ini yang tersisa di dunia. Puff! Seteguk darah muncrat dari cahaya. Sesaat kemudian, lampu merah menghilang, dan sesosok tubuh mundur. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Setelah mundur beberapa ratus meter, sosok itu akhirnya menstabilkan dirinya. Wang Chen. Tuan Muda Ketiga bertanya tanpa ekspresi sambil melihat sosok di kejauhan. Dia tidak terburu-buru mengejar. Tuan Muda Ketiga. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Sungguh aura yang kuat dan kejam. Jika dia tidak memurnikan jiwa Tuan Muda Kesembilan dan meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan mampu memblokir serangan sombong ini. Tuan Muda Ketiga. Benar? Orang di depanku ini pasti Tuan Muda Ketiga, kan? Hanya dia yang mempunyai kekuatan seperti itu. Hanya dia yang bisa mengejarnya sampai ke sini. Murid Wang Chen berkontraksi, dan seluruh tubuhnya menegang. Wang Chen tahu semua yang dikatakan Tuan Muda Kesembilan kepada Wang Chen. Seberapa kuatkah Tuan Muda Ketiga? Wang Chen telah melihatnya dengan jelas sebelumnya. Bahkan Yan Seng Yue seperti semut di depan Gong Xi Ketiga. Seberapa baik dia? Dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Hei hei, sepertinya kamu mengenalku. Mendengar perkataan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu membunuh Tuan Muda Kesembilan yang tidak berguna itu? Ya. Wang Chen tidak perlu menyembunyikannya. Besar. Tuan Muda Ketiga mengangguk. Aku terkejut. Tapi kamu juga membuatku marah. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Jiwa Tuan Muda Kesembilan adalah milikku. Aku akan mengambil jiwamu juga. Ayo. Ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Dia sudah menduga hari ini akan datang. Hanya saja hal itu terjadi lebih awal dari yang dia bayangkan. Tapi dia tetap tidak bisa menghindarinya. Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saya mengagumi Anda. Sayangnya, kita hanya bisa menjadi musuh. Tuan Muda Ketiga menatap Wang Chen dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia berkata dengan lembut. Kamu ingin melakukannya sendiri. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Dan keluarga Wangmu bisa terus ada. Saya tidak membutuhkan amal seperti itu. Jika Anda ingin bertarung, lakukanlah. Kata-kata Tuan Muda Ketiga membuat wajah Wang Chen menjadi gelap. Amal. Itu benar. Kata-kata Tuan Muda Ketiga adalah amal. Kematian. Saya tidak bisa mati. Selama aku masih hidup, masih ada harapan. Wang Chen tidak pernah melupakan kalimat ini. Wang Chen telah mengatasi semua kesulitan saat itu, selangkah demi selangkah. Saat berada di perbatasan utara, Wang Chen sudah tahu betapa kuatnya musuh-musuhnya. Dia tahu bahwa langitnya berada di benua tengah. Saat itu, Wang Chen hanyalah seorang anak muda yang baru saja memulai karirnya. Bagaimana dengan musuh-musuhnya? Mereka adalah pakar terbaik di benua Tian Suan. Tapi Wang Chen tidak jatuh. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke tempatnya sekarang, menghancurkan musuh yang harus dia hormati. Setelah mengatasi begitu banyak kesulitan, Wang Chen tidak punya alasan untuk menyerah. Hari ini, hal yang sama terjadi. Kekuatan Tuan Muda Ketiga tidak dapat disangkal. Tapi Wang Chen tidak akan takut sebelum pertempuran, dan dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mati berdiri selalu lebih baik daripada hidup berlutut. Kebanggaan itu tidak memungkinkan Wang Chen bertekuk lutut dan berlama-lama. Selain itu, meskipun dia berlutut hari ini, dia tidak akan bisa melanjutkan hidup. Dia hanya bisa bertarung. Sangat bagus. Anda punya nyali. Kata-kata Wang Chen membuat Tuan Muda Ketiga tersenyum. Saya mengagumi keberanian seperti itu. Namun, Anda harus tahu bahwa seringkali, tulang punggung seperti ini hanya akan membuat Anda mati lebih menyedihkan. Di hadapan kekuasaan absolut, nyali tidak ada gunanya. Mengapa selalu ada orang yang tidak mau menghargai kesempatan? Tuan Muda Ketiga menghela nafas pelan saat kilatan dingin muncul di matanya. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Melihat tangannya, sudut bibir Tuan Muda Ketiga melengkung menjadi senyuman dingin. Empat jiwa ilahi yang hebat. Tidak, seharusnya ada lima jiwa yang tersisa padamu sekarang. Tuan Muda Ketiga mengjilat bibirnya. Wang Chen memiliki lima jiwa yang tersisa. Jiwa ketuhanannya sendiri, memurnikan dua jiwa ketuhanan, dan memperoleh jiwa ketuhanan Tuan Muda ke-9. Ini adalah aura dari empat jiwa dewa, dan jiwa dewa murni yang dia peroleh dari ruang Raja Ilahi. Kekayaan berharga macam apa ini? Tuan Muda Ketiga bahkan tidak berani membayangkan manfaat apa yang akan dia dapatkan setelah mendapatkan jiwa dewa ini. Mungkin rencananya akan berhasil dalam sekejap. Mungkin dia bisa mencapai surga dalam satu langkah. Membunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga berlari menuju Wang Chen dengan tatapan fanatik. Dia datang. Melihat Tuan Muda Ketiga menyerangnya, Wang Chen tidak panik seperti yang diharapkan. Menyipitkan matanya, dia sepertinya sedang menghitung sesuatu. Sekaranglah waktunya. Tiba-tiba, pupil mata Wang Chen membesar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola cahaya hijau melesat keluar. Astaga! Desis mendesis mendesis. Lampu hijau meledak. Suara siulan tajam terdengar, dan lampu hijau menyelimuti langit dan bumi. Aura yang kuat tiba-tiba muncul. Wang Chen sudah bersiap untuk Green Light Burst. Apakah dia cocok dengan Tuan Muda Ketiga? Tentu saja tidak. Jika mereka bertarung, Wang Chen pasti akan mati. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Karena itu, dia secara alami tidak bisa melawan Tuan Muda Ketiga. Sebelumnya, saat Yan Seng Yuui bertarung dengan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen telah mencapai momen paling krusial. Bahkan, mungkin ini adalah momen terakhirnya. Ketika Yan Seng Yuui berada di ambang kematian, Wang Chen telah selesai memurnikan jiwa Dewa Tuan Muda Ketiga. Memurnikan jiwa Dewa Tuan Muda Ketiga ternyata lebih mudah dari yang diharapkan. Namun, Wang Chen tidak segera muncul. Dia sudah siap sepenuhnya, hanya muncul di momen paling krusial. Itu karena Wang Chen perlu mencari jalan keluar dan cara untuk bertahan hidup. Jika dia muncul gegabu, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yan Seng Yuui, tapi dia juga akan mati bersama. Wang Chen bukan orang bodoh seperti itu. Semburan lampu hijau adalah langkah pertama yang disiapkan Wang Chen. Itu juga merupakan langkah paling efektif saat ini. Meledak. Begitu lampu hijau meledak, Wang Chen meraum marah. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, betapa mengerikannya ledakan lampu hijau, yang berisi 80 persen kekuatannya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan lampu hijau membubung ke langit. Seolah-olah naga dan harimau sedang mengaum, seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu. Ah! Ledakan lampu hijau meledak di depan Tuan Muda Ketiga, yang memasang ekspresi sangat tidak sedap dipandang. Kamu ingin menghalangi jalanku dengan trik kecil seperti itu. Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah menjadi sangat suram. Enyahlah. Tuan Muda Ketiga memancarkan lapisan cahaya kemasan saat dia meraum seperti binatang buas. Bahkan seorang ahli seperti Tuan Muda Kesembilan tidak punya pilihan selain mundur ketika menghadapi ledakan cahaya biru yang begitu kuat. Namun, orang seperti apa Tuan Muda Ketiga itu? Dia tidak mundur. Faktanya, dia menghadapi tantangan itu secara langsung. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, Tuan Muda Ketiga ingin menghancurkan ledakan lampu hijau. Tindakan Wang Chen membuat Tuan Muda Ketiga merasa ada yang tidak beres. Wang Chen ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak melihat ini? Wang Chen, apakah kamu mencoba melarikan diri? Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan saya. Hari ini, aku ingin kamu mati. Tuan Muda Ketiga meraum dengan ekspresi garang. Suara mendesing. Mati. Tuan Muda Ketiga menerobos bagian tengah ledakan lampu hijau seperti pisau panas menembus mentega. Gelombang ki yang tak terbatas itu, kekuatan penghancur yang mengerikan itu, dengan paksa diblokir oleh Tuan Muda Ketiga. Kekuatannya yang kuat terlihat sepenuhnya pada saat ini. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Melihat bahwa dia akan keluar dari ledakan lampu hijau, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah dingin. Kali ini, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Kekuatan bola lampu hijau ini sungguh mengerikan. Itu bahkan memaksa Tuan Muda Ketiga menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah kekuatan penuh dari inkarnasinya. Meski begitu, aura Tuan Muda Ketiga masih agak kacau akibat gelombang kejut tersebut. Berapa banyak kekuatan yang perlu dia keluarkan untuk melakukan serangan seperti itu? Tuan Muda Ketiga bisa membayangkannya. Wang Chen pasti menjadi anak panah di akhir penerbangannya setelah menggunakan gerakan ini, bukan. Trik apa lagi yang dia punya? Kali ini, Wang Chen tidak punya tempat untuk lari. Mata Tuan Muda Ketiga berangsur-angsur memerah. Swash-swash. Namun, yang tidak disangka Tuan Muda Ketiga adalah saat dia hendak keluar dari lapisan lampu hijau, seberkas cahaya kemasan melesat ke arahnya. Aura sedingin es menyelimuti Tuan Muda Ketiga. Bahaya! Jantung Tuan Muda Ketiga berdetak kencang saat pupil matanya mengecil. Ini merupakan ancaman kematian. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun sejak dia merasa seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, rambut Tuan Muda Ketiga berdiri tegak. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah drastis saat dia meraung. Jangan pernah memikirkannya. Tuan Muda Ketiga tidak punya pilihan selain berhenti tiba-tiba saat dia melayangkan pukulan keseberkas cahaya kemasan. 2790. Kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba hampir membuat Tuan Muda Ketiga gila. Ancaman, itu merupakan ancaman yang menakutkan. Lebih penting lagi, cahaya kemasan menghalangi jalannya. Bajingan, hancurkan. Dengan raungan yang sangat marah, Tuan Muda Ketiga meraung dengan marah. Dia menekan ke depan seperti binatang buas. Ekspresinya sangat ganas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sudah berapa tahun sejak dia dipaksa dalam keadaan seperti itu. Seberapa besar ancaman yang terkandung dalam cahaya kemasan ini. Tuan Muda Ketiga mengetahuinya dengan sangat baik. Dia mungkin tidak takut jika dia ada di sini dengan tubuh aslinya. Namun, dia hanyalah tiruan sekarang. Terlebih lagi, dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi sebelum ini. Yen Seng Yuih, pewaris Dewa Iblis tidak lagi memiliki kekuatan tempur apapun. Ada pun Wang Chen. Berapa banyak kekuatan yang tersisa setelah menampilkan ledakan lampu hijau yang begitu kuat. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga menjadi santai. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada ledakan lampu hijau. Selama dia bisa keluar dari ledakan lampu hijau, Tuan Muda Ketiga mengira Wang Chen pasti akan mati. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena itu, Tuan Muda Ketiga menjadi lengah. Boom! Sambil mengertakkan giginya, tinju Tuan Muda Ketiga bertabrakan dengan cahaya kemasan. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Astaga! Darah segar berceceran. Dalam tabrakan yang tak terhindarkan, Tuan Muda Ketiga merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh gunung. Kidan darahnya berjatuhan. Daging dan darah di lengannya terlempar ke segala arah dalam cahaya kemasan. Daging dan darah berceceran dan menghujani. Seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Ledakan. Raungan itu bergema. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Debu memenuhi udara, pasir dan kerikil berterbangan. Cahaya kemasan yang tak terbatas menyebar ke segala arah dari tabrakan yang intens. Langit dan bumi berubah menjadi warna emas. Puff puff puff. Darah berceceran. Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti tiba-tiba dan terpaksa mundur. Sekali lagi, dia tersedot ke dalam lampu hijau yang belum menghilang. Raungan itu menjadi melodi utama dunia ini. Langit dan bumi menjadi gelap. Astaga! Setelah beberapa saat, lampu hijau yang tak terbatas terkoyak. Sesosok melonjak ke langit. Saat berikutnya, dia muncul di luar lampu hijau. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menunjukkan sosok yang menyesal. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seperti sebelumnya. Dia seperti anjing liar. Dia menderita kerugian. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Tuan Muda Ketiga. Ah! Bajingan! Memantapkan dirinya, Tuan Muda Ketiga meraum dengan ganas. Melihat langit dan bumi, matanya merah, dan hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Dia seperti binatang gila, mengaum dan melolong. Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagian depannya kosong, dan sosok Wang Chen sudah menghilang tanpa jejak. Seiring dengan hilangnya Wang Chen, pewaris Dewa Iblis juga menghilang. Benar, Wang Chen memanfaatkan waktu tadi untuk melarikan diri. Ini tidak bisa diterima oleh Tuan Muda Ketiga. Kegagalan. Ini merupakan kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penghinaan. Ini jelas merupakan penghinaan terbesar dalam hidup Tuan Muda Ketiga. Kita harus tahu bahwa Tuan Muda Ketiga sangat percaya diri pada tanah terlarang Raja para Dewa. Dia datang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia datang dengan aura yang menghancurkan. Menurut pendapat Tuan Muda Ketiga, semuanya akan berakhir begitu dia menemukan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa menjadi tandingannya? Di depannya, Wang Chen hanya bisa dihancurkan. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Wang Chen lolos. Wang Chen tidak hanya melarikan diri, tetapi pewaris Dewa Iblis juga melarikan diri. Tuan Muda Ketiga tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi dia juga memiliki tubuh yang penuh bekas luka. Hasil ini sungguh memalukan. Dia tidak pernah merasa begitu terhina, dan dia tidak pernah begitu marah. Pembuluh darah di kepala Tuan Muda Ketiga muncul. Hah, hah, hah. Terengah-engah, Tuan Muda Ketiga berdiri di tempat seperti binatang gila, dan kabut putih bahkan keluar dari hidung dan mulutnya. Tidak ada yang mengerti betapa marahnya Tuan Muda Ketiga saat ini. Ini seperti seekor harimau yang menggoda seekor tikus, dan tikus itu akhirnya menggigit sepotong daging. Wang Chen, apakah kamu mencoba melarikan diri dari telapak tanganku? Tidak, saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Kamu mati, kamu mati. Setelah terengah-engah, Tuan Muda Ketiga dengan paksa menahan amarahnya dan mendengus. Dia menyipitkan matanya dan merasakan dengan tenang. Dia pasti bisa menemukan aura Wang Chen. Tuan Muda Ketiga terlalu akrab dengan aura Wang Chen. Selain itu, setelah memurnikan jiwa dewa Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen juga memiliki aura Tuan Muda Kesembilan pada dirinya. Mustahil baginya untuk lolos dari jangkauan deteksi Tuan Muda Ketiga. Itu seperti bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa merasakan Wang Chen meskipun dia bersembunyi di dunia langit dan bumi untuk berkultivasi. Tidak ada cara bagi Wang Chen untuk melarikan diri. Hah, bagaimana ini mungkin? Namun, Tuan Muda Ketiga ditakdirkan untuk kecewa kali ini. Setelah merasakan dengan tenang untuk waktu yang lama, Tuan Muda Ketiga membuka matanya. Ekspresi ngeri muncul di matanya, dan wajah Tuan Muda Ketiga menjadi pucat dan tidak sedap dipandang. Dia tidak bisa merasakannya. Sesuatu yang ada di dalam tas sepertinya ada yang tidak beres lagi. Wang Chen tidak ditemukan. Sepertinya Wang Chen menghilang dari dunia ini dalam sekejap. Bahkan pewaris Dewa Iblis sepertinya telah lenyap tanpa jejak. Sepertinya mereka belum pernah muncul di dunia ini. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga merasa seperti ombak yang mengamuk menerpa pantai. Ini adalah hasil yang tidak terbayangkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tuan Muda Ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan, itu dia, itu pasti dia, Tuan Muda Kesembilan. Kamu sampah. Saya tidak menyangka Anda sudah menyiapkan trik. Bagus, sangat bagus. Setelah amarahnya meredah, Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan tertawa. Tentu saja, mustahil bagi Wang Chen dan pewaris Dewa Iblis untuk menghilang begitu saja. Apa yang bisa mereka lakukan ketika pewaris Dewa Iblis terluka parah? Kemana mereka bisa melarikan diri? Satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Muda Kesembilan telah meninggalkan sebuah tipuan. Tuan Muda Ketiga tidak percaya bahwa Tuan Muda Kesembilan tidak melakukan persiapan apapun setelah bertahun-tahun. Tampaknya, setelah membunuh sampah itu, Wang Chen sepertinya mendapat beberapa manfaat. Wang Chen pasti memanfaatkan trik yang ditinggalkan Tuan Muda Kesembilan. Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah cemberut ketika dia memikirkan inti permasalahannya. Bahkan dengan bantuan sampah itu, kamu tidak bisa lepas dariku. Aku akan membunuh kalian semua. Jiwa ilahi Anda adalah milik saya. Tuan Muda Ketiga yang tanpa ekspresi mendengus saat dia perlahan menjadi tenang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Tuan Muda Ketiga melintas dan dia berlari ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin menderu-deru di ruang yang gelap dan lembab. Sialan. Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ah, bocah. Kamu berhutang budi padaku lagi. Yang sangat besar. Berengsek. Aku menyelamatkanmu lagi. Suara gerutuan Raja Pengobatan datang dari kegelapan saat dia terengah-engah. Benar sekali. Itu adalah Raja Pengobatan. Tunggu sebentar. Bawa kami ke tempat aman yang telah kamu persiapkan. Sekarang. Sekarang. Wang Chen berkata tanpa ekspresi saat dia menghadapi gerutuan Raja Pengobatan. Saat ini, dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Raja Pengobatan. Bahaya masih ada di sekelilingnya. Siapa yang tahu kapan Tuan Muda Ketiga akan mengejarnya. Tubuh Wang Chen masih tegang. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pencukuran yang ketat. Jika bukan karena persiapan Wang Chen, dia pasti sudah mati hari ini. Untungnya, Tuan Muda Ketiga meremehkannya. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Sebelum dia muncul, Wang Chen telah membuat semua persiapan yang dia bisa. Ketika dia memurnikan jiwa Tuan Muda ke-9, Wang Chen telah meminta Raja Pengobatan untuk mencari tempat yang aman untuk berjaga-jaga. Hari ini, Wang Chen muncul ketika Tuan Muda Ketiga hendak membunuh Yen Seng Yui. Dia telah menyiapkan cara untuk melarikan diri. Ledakan biru dan labu pembunuh Dewa milik klon. Ini adalah aset terbesar Wang Chen. Itu juga satu-satunya aset yang bisa membantunya. Faktanya, Wang Chen telah berhasil. Namun, itu hampir saja terjadi. Jika bukan karena Tuan Muda Ketiga meremehkannya, Wang Chen tidak akan bisa membantunya melarikan diri. Meskipun dia untuk sementara keluar dari bahaya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Jika Tuan Muda Ketiga tidak mati, bahaya ini tidak akan pernah berakhir. Jika bukan karena tiga ramuan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen tidak akan bisa melarikan diri sampai sekarang. Raja Pengobatan Bantuan Raja Pengobatan adalah salah satu alasannya. Namun, berkat ramuan itulah Wang Chen menyembunyikan auranya. Karena itu, Tuan Muda Ketiga tidak dapat mendeteksi aura Wang Chen. Namun penyembunyian ini hanya bisa bertahan selama 24 jam. Setelah 24 jam, aura Wang Chen akan muncul kembali. Dia harus melarikan diri dari Tuan Muda Ketiga dalam waktu 24 jam ini dan mencari jalan keluar. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengabaikan kekosongan di dantiannya dan memandang ke depan dengan sungguh-sungguh. Di bawah pimpinan Raja Pengobatan, mereka melakukan perjalanan dengan cepat dalam kegelapan. Setelah 4 jam penuh, Wang Chen dan Raja Pengobatan akhirnya berhenti berjalan. Hah! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen terlihat lebih baik saat dia melihat dunia bawah tanah di depannya. Ini adalah tempat aman yang ditemukan oleh Raja Pengobatan. Di persimpangan beberapa urat bumi, auranya sangat kacau, membentuk ruang bawah tanah yang sempit. Itu juga merupakan mata dari ruang Raja Dewa. Dia yakin di sini aman untuk saat ini. Paling tidak, Tuan Muda Ketiga tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Wang Chen masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Apa kabarmu? Melihat Yan Seng Yueh yang sekarat, Wang Chen bertanya dengan cemas. Luka Yan Seng Yueh sangat parah. Ini adalah masalah baru yang dihadapi Wang Chen. Situasinya tidak baik, jiwaku runtuh. Sial, Tuan Muda Ketiga terlalu kuat. Kami bukan tandingannya. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yan Seng Yueh yang berangsur pulih tersenyum pahit. Itu adalah pertempuran tersulit, pertemuan paling berbahaya. Yan Seng Yueh masih memiliki ketakutan yang masih ada. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Menarik nafas dalam-dalam, Yan Seng Yueh menambahkan. Mem. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Wang Chen terdiam. Jadi, kita harus pergi secepatnya. Tinggalkan ruang ini. Wang Chen mengatupkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Pandangan tajam muncul di matanya. Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkan dia dan Yan Seng Yueh pergi. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tinggal di ruang ini hanya akan menyebabkan kematian. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri. Hanya dengan begitu akan ada harapan.